Instruktur wanita mengusap matanya, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Namun, anak tampan namun tanpa ekspresi di depannya jelas berada di lapisan ketiga pelatihan Ki. Instruktur lainnya juga terkejut dan menoleh. Ketika mereka melihat Little N, seolah-olah mereka melihat monster, penuh rasa tidak percaya. Menurut aturan 100 aliran pemikiran, jika seorang anak tidak dapat merasakan Ki selama lebih dari tiga bulan, mereka akan dikeluarkan. Sekalipun mereka dapat merasakan Ki, mereka harus tinggal selama tiga bulan, mempelajari beberapa hal dasar, dan tidak melakukan kontak apapun dengan dunia luar. N kecil tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang dirinya, tetapi ketika dia berpikir tidak bisa bertemu dengannya selama tiga bulan, dia merasa cemas. Itu adalah kerinduan yang bahkan lebih tak tertahankan daripada terbakar api. Jadi, hanya ada satu cara, menguasai metode kondensasi Ki bawaan dan mendorong tingkat kultifasinya ke lapisan ketiga pelatihan Ki. Baginya, ini bukanlah tugas yang sulit. Instruktur wanita berteriak, ini tidak mungkin, dia pasti menyembunyikan tingkat kultifasinya. Dalam sejarah 100 aliran pemikiran, ada orang jenius yang menguasai metode kondensasi Ki bawaan dalam waktu tiga bulan, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Dua jam. Instruktur mengangguk. Ini adalah penjelasan paling logis. Setelah tiga bulan, anak dengan tingkat kultifasi tertinggi akan menerima hadiah yang berharga. Karena dia memiliki cincin jempol pemancar suara yang mahal, tidak aneh jika dia memiliki alat spiritual yang dapat menyembunyikan oranya. Orang di belakangnya ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan hadiah, tetapi dia tidak menyangka anak itu akan sesederhana itu. Instruktur perempuan itu berteriak, betapa tercelah. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata saya ketika dia menendang bocah itu. Pembohong seperti ini harus dihukum berat dan segera dikeluarkan dari 100 aliran pemikiran. Ola yang luas menjadi berisik. Anak-anak yang sudah gelisah karena bermeditasi menjadi sangat tidak sabar. Dengan pertunjukan yang harus ditonton, mereka semua membuka mata dengan rasa ingin tahu dan berdiskusi satu sama lain. Beberapa bahkan perlahan mengepung mereka. Hanya Little N yang setenang sebelumnya, tapi jarang ada sedikit rasa cemas di antara alisnya. Dia berkata, Saya pergi. Dan berjalan keluar dari Ola. Kemana kamu pergi? Instruktur wanita mengulurkan tangannya dengan ekspresi galak, membawa angin kencang, ingin membuatnya menderita. N kecil menoleh ke belakang dan mengepalkan tinjunya. Berhenti. Seorang lelaki tua gemuk berjalan mendekat dan meraih tangan instruktur wanita itu. Instruktur wanita berkata, Profesor, dia. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku sudah mendengar semuanya. Di 100 aliran pemikiran, semua instrukturnya adalah siswa yang tidak mampu membayar biaya sekolah tetapi masih ingin tinggal di 100 aliran pemikiran. Tingkat kultivasi mereka belum tentu lebih tinggi dari siswa lainnya. Misalnya, instruktur wanita ini baru saja melewati penghalang pelatihan ki lapisan ke-6. Sebaliknya, para profesor setara dengan instruktur tingkat tinggi. Tingkat budidaya mereka jauh lebih tinggi. Orang tua gemuk ini berada di lapisan ke-9 ki Revinemen. Dia bertanggung jawab atas semua instruktur di pulau ini, mengajar anak-anak baru ini. Tria tua gemuk itu memiliki ekspresi penuh kebajikan di wajahnya. Melihat bahwa dia telah memberikan beban berat kepada seorang gadis kecil yang lucu, dia tidak setuju di dalam hatinya, masalah ini perlu ditangani oleh berbagai leluhur. Kemudian, dia berkata kepada N kecil dengan sikap yang ramah, Gadis kecil, bisakah kamu memberikan tanganmu kepada aku? N kecil mengangguk, mengendurkan tinjunya, dan mengangkat tangannya. Tria tua gemuk itu menggunakan tiga jari untuk mencubit pergelangan tangannya yang ramping dan menyuntikkan aliran ki yang sebenarnya ke dalamnya. Mula-mula wajahnya bingung, lalu terkejut, ini, ini. Instruktur perempuan berkata, itu hanya pembohong kecil. Orang tua gemuk itu berteriak, diam. Instruktur wanita sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Instruktur lain juga jarang melihat orang ini berbicara begitu kasar. Mereka sangat terkejut, tidak mengetahui apa yang dia temukan. Orang tua gendut itu tidak peduli dengan keraguan mereka. Dia melepaskan tablet giok dari pinggangnya dan menyuntikannya dengan ki yang sebenarnya. Saat Liu Changqing berdebat dengan yang lain tentang keluarga mana cutian berasal, tablet giok di pinggangnya menyala. Dia mengambilnya dan mengetuknya dengan ringan. Suara agak serak lelaki tua gendut itu terdengar dari sana, Patriark, ada seorang anak yang sudah mengikuti pelatihan kilapisan ketiga. Liu Changqing mengerutkan kening, kamu bercanda. Tidak. Sepertinya dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Liu Changqing berpikir sejenak dan menghasilkan kesimpulan yang paling masuk akal. Namun, untuk dapat mencapai pelatihan kilapisan ketiga di usia muda juga sangat jarang. Meskipun dia memiliki niat buruk, sayang sekali dia berbakat. Hukuman saja sudah cukup. Saat dia hendak memerintahkan lelaki tua gendut itu untuk membawa anak itu ke sini, dia mendengar lelaki tua gendut itu berkata, bukan itu juga. Setiap orang yang duduk di sana memiliki mata dan telinga yang tajam. Mereka semua berhenti berdebat dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Liu Changqing. Liu Changqing berkata dengan tidak sabar, lalu apa yang terjadi? Patriark, menurutku itu, keajaiban meridian surgawi, pria tua gendut itu menelan ludah, seolah dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Liu Changqing tercengang. Dia ingin menutupi tablet giyok itu, tapi sudah terlambat. Mata para leluhur bersinar seperti serigala. Liu Changqing tidak punya pilihan selain terus bertanya, apakah Anda yakin? Semua leluhur menajamkan telinga mereka. Mereka bersemangat dan penuh harap, tapi juga sedikit ragu. Semua orang telah mendengar tentang keajaiban meridian surgawi, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan lebih jarang dibandingkan konstitusi yang murni dan konstitusi lima elemen. Delapan meridian luar biasa, dua belas meridian utama, dan seratus titik akupuntur. Tidak ada satupun yang diblokir. Orang tua gendut itu mengucapkan enam belas kata, yang merupakan ringkasan terlengkap dari keajaiban meridian surgawi. Sang taoisme yang jorok segera mengambil kendali atas cakram cermin air. Gambarnya berubah, menunjukkan sebuah pulau kecil. Kemudian, pulau kecil itu berkembang pesat, melewati atap emas dan mendarat di atas lelaki tua gemuk itu. Ekspresinya serius dan serius. Gambar itu segera berubah menjadi little N yang berada di sampingnya. Dia berteriak tanpa sadar, jadi itu dia. Alhasil, dia tidak lagi ragu. Cakram cermin air baru saja menyinari dirinya. Pada saat itu, dia memang tidak memiliki aura ki Revinemen. Tidak ada artefak roh yang dapat menyembunyikan aura dari mata sekelompok penggarap yayasan pendirian. Bahkan jika ada artefak roh seperti itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh anak pemurnian ki lapisan ketiga. Dia benar-benar seorang ahli meridian surgawi. Ekspresi semua orang berubah. Keajaiban meridian surgawi dilahirkan dengan meridian yang tidak terhalang. Peredaran ki sejati mereka tidak akan terhambat. Mencapai lapisan ke-10 dari ki Revinemen semudah membalik tangan. Dengan kata lain, konstitusi mereka seperti kultifator ki Revinemen lapisan ke-10 yang telah kehilangan semua ki sejati mereka. Mereka hanya perlu menyuntikkan truki ke dalam tubuh mereka lagi. Sebagian besar pembudidaya di dunia terjebak di ranah penyempurnaan ki sepanjang hidup mereka. Bahkan mereka yang memiliki konstitusi yang murni dan konstitusi lima elemen harus menghabiskan banyak upaya untuk menerobos kemacetan dan maju selangkah demi selangkah. Namun, keajaiban surgawi meridian tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Masalah yang mereka hadapi sejak awal adalah bagaimana cara menerobos ke ranah yayasan pendirian. Jika konstitusi yang murni dikatakan lebih cocok untuk aliran konfusianisme, Buddha, dan Daois, maka konstitusi lima elemen mungkin cocok untuk lebih banyak orang, namun setidaknya aliran yin yang tidak tertarik. Namun, tidak ada sekolah atau klan yang tidak tertarik pada keajaiban meridian surgawi. Bahkan seorang pemimpin klan yang menjauhkan diri dari urusan duniawi harus menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk memperjuangkannya. Jika dia berhasil mendapatkannya, dia setidaknya akan menjadi seorang penggarap yayasan. Dia akhirnya mengerti kenapa Begonia bisa memberikan janji seperti itu. Dia layak menerima sekolah atau klan manapun yang mendukungnya dengan semua sumber dayanya. Liu Changqing berkata, bawa dia ke Pulau Kontensyen segera dan uji yin yang dan lima elemennya. Dipahami. Juga, wanita itu, siapa namanya lagi? Dia tidak cocok untuk terus mengajar anak-anak. Bawa dia kembali ke Pulau Kontensyen untuk merenungkan kesalahannya. Kali ini, bahkan Wang Pusis sepenuhnya setuju. Wanita kotor apa? Bagaimana Anda bisa menuduh keajaiban surgawi meridian secara tidak adil? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengutuk Liu Changqing dalam pikirannya karena begitu licik. Dia sengaja berbicara dengan suara keras. Dia jelas-jelas berusaha mengjilat anak itu. Tidak, aku harus meminta bunga kecil berbicara dengan Li Qingxian tentang hal ini. Bisa atau tidaknya aku dipromosikan menjadi Scarlet Wolf akan bergantung pada penampilanku kali ini. Tuan, tuan, teriakan terkejut instruktur wanita datang dari tablet Giyok. Melihat melalui cakram cermin air, wajahnya langsung memucat setelah mendengar kata-kata Liu Changqing. Namun, N kecil masih tanpa ekspresi, yang membuat Liu Changqing sedikit kecewa. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wang Pusi. Tatapan mereka tampak saling beradu. Berbagai pemimpin klan saling memandang dengan tatapan tidak ramah. Dentang, dentang, dentang. Tiga suara tajam terdengar. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua bernuansa pedesaan menggunakan pipa tembakaunya untuk memukul lantai sebanyak tiga kali hingga mengeluarkan abu. Wajah keriput lelaki tua itu pucat seperti abis merokok. Dia mengenakan jubah putih saat dia berjongkok di atas meja. Dia tampak seperti seorang petani tua yang menghabiskan seluruh hidupnya bertani. Dia tampak sangat tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, pandangannya beralih, dan cahaya serta kebijaksanaan yang terpancar di matanya mengungkapkan identitas aslinya, pemimpin sekolah pertanian. Dia yang tertua di sini, sangat tua sehingga tidak ada yang tahu persis berapa umurnya. Semua orang menghormatinya, dan bahkan penganut tahu yang jorok pun tidak terkecuali. Tidak ada yang tahu nama aslinya sejak lama. Mereka hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Huang, dan dia menyebut dirinya, Pena Tua Bumi. Semuanya, tenanglah. Itu hanya keajaiban meridian surgawi. Lihatlah bagaimana dia mengagetkan kalian. Kalian sudah kehilangan peran sebagai pemimpin klan, kata Tua Bumi Huang sambil menambahkan lebih banyak tembakau. Nyala api berkedip-kedip, dan aromanya meresap ke udara. Entah itu Yuzijian atau Cutian, dia tidak membantah mereka. Dunia telah berubah seiring dengan perubahan kehidupan. Sepertinya dia sudah acuh-ta'acuh terhadap hal itu. Senior, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Liu Changqing bertanya dengan sopan. Lebih dari dua abad yang lalu, saya melihatnya. Bagaimana dengan sekarang? Berbagai pemimpin semuanya mengangkat telinga mereka. Bahkan Han Anjun yang paling dingin pun mau tidak mau mendengarkan dengan cermat. Seberapa jauhkah keajaiban meridian surgawi di masa lalu setelah dua abad? Yang pasti bukan sekedar yayasan pendirian, tapi jika lebih tinggi maka dia bukanlah sosok yang tidak bisa disebutkan namanya. Namun, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Tetua Bumi Huang meniupkan kepulan asap. Saat ini, saya sedang duduk di sini. Dia sudah terkubur selama satu abad. Dia tidak menjelaskan secara rincin. Orang mati tanpa nama tidak layak untuk dijelaskan secara detail, tidak peduli seberapa jeniusnya dia di masa lalu. Namun, semua pemimpin menyadari. Memiliki bakat bukan berarti Anda bisa melangkah jauh. Secara khusus, Wang Pusi menghela nafas dengan takjub. Ada begitu banyak praktis Siki di tahun yang sama dengannya sehingga mereka bahkan tidak dapat menghitung bakat mereka dengan satu tangan pun. Namun, dia akhirnya mencapai langkah ini. Mau tidak mau mereka menyesali bahwa semakin tua jahe, semakin bijaksana jahe tersebut. Cakram Water Mirror tetap terkunci pada Little N. Mereka masih akan memperjuangkannya, tapi mereka sudah mengambil keputusan. Akhirnya, mereka selesai memeriksa praktis Siki yang terakhir. Instruktur menguap dan bersiap mengajak praktis Siki makan. Tiba-tiba, sebuah pesawat ulang alik terbang melintas. Pria tua gemuk itu turun bersama Little N, diikuti oleh seorang instruktur wanita berwajah dingin. Dia sangat enggan dan tidak puas. Tatapannya ke arah Little N setajam pisau, tergoda untuk memotong sepotong daging. Namun, anak itu tidak pernah menganggapnya serius selama ini. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan tajam melewati wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berwajah dingin menatapnya dengan cemberut. Dia menggigil di dalam karena suatu alasan. Likingshan sangat peka terhadap niat membunuh dan permusuhan. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Jika itu dirinya sendiri, dia mungkin tidak peduli, tapi An sudah cukup menjadi alasan baginya untuk membunuh. Melihat Likingshan juga berada di lapisan ke-6, instruktur wanita itu balas menatap, tidak mau kalah. Namun, tatapan Likingshan telah tertuju pada An. Dia tidak menyadari bahwa tatapan Qian Rongzi selembut air. Itu tidak mengandung niat membunuh atau permusuhan sama sekali. Bahkan jika instruktur wanita melihatnya, dia hanya akan menganggapnya sangat lembut. An, kenapa kamu ada di sini? Likingshan bertanya. Tiba-tiba dia terkejut. Hah, lapisan ke-3. Ketika An melihat Likingshan, dia langsung tersenyum cerah dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ada apa? Ini baru pagi. Bagaimana kamu bisa mencapai lapisan ke-3? Likingshan menepuk kepalanya. Dia samar-samar memahami bahwa ini mungkin adalah efek dari jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Orang tua gemuk itu tidak punya waktu untuk menjelaskan. Mengetahui bahwa semua kepala sekolah sedang menonton, dia mendesak, cepat dan ujiin, yang, dan lima elemen. Likingshan tersenyum, itu bagus juga. Kita bisa berkultivasi bersama sekarang. Ayo. Di bawah pengawasan orang banyak, An berjalan menuju formasi susunan. Sebagian besar praktis Siki bingung. Mengapa pada akhirnya muncul seorang anak yang dipimpin oleh profesornya sendiri? Apakah dia memiliki latar belakang yang kuat? Namun, mencapai lapisan ke-3 di usia yang begitu mudah sungguh mengesankan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia hanyalah orang biasa di pagi hari. Setidaknya, dia terlihat seperti itu. Bahkan jika seseorang memikirkannya, mereka akan segera menghilangkan gagasan absurd tersebut. Bukankah itu anak di samping Likingshan? Namanya? Namanya An. Bukankah dia mengikuti tes mengtong? Han Kiongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hua Sengzan mengerutkan kening. Apa yang salah dengan anak ini? Lapisan ke-3. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tidak ada penjelasan yang lebih baik. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mustahil. Saudara Tian, lihat anak itu. Dia sangat cantik. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Chu Tian, yang dikelilingi oleh semua orang, juga menoleh dengan bingung. Masih ada orang yang harus diuji. Buang-buang waktu saja. Seratus klan harus meningkatkan standarnya. Tom, Dick, atau Harry manapun bisa menjadi teman sekelasnya. An berdiri di tengah formasi dan melihat formasi kuno yang terukir dalam di batu. Dia merasa itu sangat familiar. Rasa keakraban ini jauh lebih kuat daripada rasa keakraban Li Qingxian, tetapi juga sangat tiba-tiba, seperti ombak yang runtuh tanpa peringatan. Beberapa kenangan yang tersisa, dibalik dan dicurahkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Pada tahun dan bulan tertentu, dia juga berdiri dalam formasi serupa, dan suara kegembiraan serta kejutan terdengar dari sekelilingnya. Kesuksesan. Sukses apa? Formasi itu berdengung pelan dan tiba-tiba menyala. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Semua orang tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Bakat ini sangat langka. Cutian tertawa paling keras. Mungkinkah ini juga tubuh lima elemen? Di sekitar N, lima sudut formasi bersinar dengan cahaya keemasan, sehelai rumput lembut, dan tetesan air jernih. Nyala api kuning redup. Posisi milik elemen tanah kosong. Melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat partikel debu yang mengambang. Dan di atas formasi, cahaya dan kegelapan sangat lemah sehingga hampir tidak terlihat. Mereka semua berada di bawah ding. Guru yang bertugas merekam mengerutkan kening. Tidak, itu seharusnya lebih rendah daripada di bawah ding. Mereka tidak memiliki bakat yin yang atau lima elemen. Jika Cutian adalah seorang jenius yang tiada taranya. Anak ini akan menjadi sampah yang tiada taranya. Orang tua gemuk itu menghela nafas. Guru perempuan itu mengejek, inikah kejeniusan meridian surga yang dihargai oleh kepala keluarga. Menurutku dia hanya sampah. Li Qingshan memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak lagi memiliki sifat membunuh. Untuk orang mati, tidak perlu menunjukkan sikap galak seperti itu. Dia juga tidak ingin mengerti mengapa dia begitu memusuhi N. N-nya adalah seorang jenius yang bahkan dipuji oleh Brother Bull. Para pemimpin dari berbagai keluarga semuanya kecewa. Awalnya, mereka telah mempertimbangkan untuk menggunakan yin yang dan lima elemen untuk memutuskan milik siapaan. Namun, bakatnya dalam lima elemen sangat rendah, yang berarti hubungannya dengan kispiritual dunia sangat lemah hingga hampir tidak ada. Huh, biarpun dia punya bakat di salah satu dari lima elemen, itu akan baik-baik saja. Tidak, itu akan baik-baik saja meskipun dia sedikit kurang. Namun, dia pada dasarnya tidak memiliki bakat untuk berkultivasi sama sekali. Praktisiki baik-baik saja, tetapi yayasan pendirian mengharuskannya berkomunikasi dengan kispiritual dunia. Liu Changqing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Apakah ini yang mereka maksud dengan keberuntungan dan kemalangan yang berjalan beriringan? Di balik bakat yang tiada taranya, ada kelemahan besar. Bakat untuk lima elemen bukan tidak mungkin untuk ditebus, namun sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Mungkin hanya sekte besar seperti istana koleksi pedang, sekte umbral yin, atau klan besar seperti perkebunan pengawas provinsi yang mampu membelinya. Namun, jika sumber daya tersebut diinvestasikan pada praktisi ki biasa, mereka akan mampu menghasilkan seorang jenius. Mengapa mereka menggunakannya pada dirinya? Langit telah mempermainkannya. Para pemimpin dari berbagai keluarga memandang ke arah tetua bumi huang lagi. Mereka agak terkesan dengan pandangan masa depannya. Orang jenius tidak bisa dilihat sekalipun. Orang tua itu terus merokok dengan santai. Dia tidak menunjukkan kekecewaan atau keterkejutan apapun. Hanya master satu pikiran yang menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya, berpura-pura merasa kasihan. Bibirnya membentuk senyuman yang tak terduga. Ini semua adalah pengaturan sang Buddha. Seharusnya tidak demikian. Pria berpakaian kasar itu mengerutkan kening. Sebagai pemimpin aliran yin yang, pemahaman mabuyi tentang yin, yang, dan lima unsur tidak ada bandingannya dengan pemimpin sekolah lainnya. Dunia selalu diciptakan oleh lima elemen. Bahkan orang biasa pun tidak boleh memiliki bakat lemah seperti itu. Nak, kamu boleh turun sekarang, kata lelaki tua gemuk itu dengan lembut. Mataan tetap tertutup rapat. Dia tidak bergeming. Suara dingin seorang wanita terdengar dari lubuk hatinya. Apakah kamu mengerti cara menggunakan formasi ini? Biarku lihat. Dia bergumam dengan suara yang hampir tidak terdeteksi. Ya, ibu. Apa yang kamu? Orang tua gemuk itu bertanya. Namun, Li Qingxian merasakan ada sesuatu yang aneh pada An. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, ingin menghentikannya. Formasi itu tiba-tiba mulai beroperasi, memancarkan cahaya. Tetesan air kristal terbang menuju rumputan yang lembut, dan rumputan mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, ia telah tumbuh menjadi pohon. Saat pohon itu tumbuh dan berkembang, percikan api mendarat di atasnya dan membakarnya. Pohon itu menjadi abu, berhamburan menjadi ribuan titik debu. Setitik debu menyerapnya, mengubahnya menjadi sebidang tanah hitam. Bintik-bintik cahaya kemasan muncul di tanah hitam, menyatu dengan cahaya kemasan. Setelah itu, tetesan air muncul kembali, berubah menjadi aliran deras yang mengelilingi pohon mati. Rumputan mulai tumbuh kembali. Api liar tidak dapat membakar rumput, dan tumbuh kembali bersama angin musim semi. Pada saat yang sama, dua titik cahaya dan kegelapan menyatu di langit di atas formasi, terus berputar. Dengan setiap revolusi, mereka akan tumbuh sedikit lebih besar, mencapai ukuran kepalan tangan dalam sekejap mata. Terang dan gelap jelas terpisah, namun keduanya menyatu tanpa dapat dipisahkan. Tidak peduli dari sudut mana orang melihatnya, itu tampak seperti diagram Yin dan Yang. Instruktur yang bertanggung jawab merekam berkata dengan terkejut, semua atribut menjadi lebih tinggi dari D. Tidak, itu C. Praktisiki di sekitarnya semuanya tercengang. Bukankah ini formasi pengujian? Bisakah digunakan seperti ini? Lima elemen saling melahirkan, dan Yin dan Yang saling melengkapi. Bagaimana ini mungkin? Mata Mabuyi melebar, dan dia tiba-tiba berdiri. Liu Changqing mengerutkan kening, dan bertanya, Rekan Ma, apa yang terjadi? Tahukah kamu apa nama lengkap formasi ini? Napas Mabuyi semakin cepat. Semua kepala klan bingung. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, jika mereka ditanya tentang suatu formasi aneh, mereka pasti memiliki pemahaman. Namun, saat mereka melihat nama formasi di depan mereka, mereka semua merasa sedikit tersesat. Bukankah ini formasi untuk menguji atribut seseorang? Sang penganut Tao yang jorok bertanya, apakah itu formasi lima elemen Yin yang yang membangkitkan dan menundukkan? Mabuyi menjawab, Benar. Rekan Daois memang berpengetahuan luas. Lalu, tahukah Anda apa fungsi sebenarnya dari formasi ini? Bahkan penganut Tao yang jorok pun merasa sedikit tidak berdaya. Selain menguji atribut seseorang, apalagi yang dapat dilakukannya? Mabuyi berkata, teknik budidaya para kultifator kuno adalah tentang mengolah Yin dan Yang dan lima elemen. Anda harus mengetahui hal ini, bukan? Apa yang dikenal sebagai energi transendensi di zaman kuno adalah jenis kekuatan yang menggabungkan Yin dan Yang serta lima elemen. Itu memungkinkan seseorang untuk dengan bebas menggunakan teknik apapun, dan kekuatannya luar biasa hebat, dan memiliki variasi yang tak ada habisnya. Namun, kesulitan dalam berkultifasi sangat tinggi, dan kebutuhan akan bakat bawaan seorang kultifator sangat tinggi sehingga tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang saat ini. Hanya sejumlah kecil orang yang mampu menguasainya. Jika standar zaman kuno digunakan untuk mengukur para kultifator saat ini, akan jarang ada seratus atau sepuluh dari seratus aliran pemikiran yang tersisa. Untuk melawan musuh-musuh mereka, para kultifator kuno memperoleh inspirasi dari musuh-musuh mereka, mutan, dan iblis, dan terus meningkatkan jalur kultifasi mereka. Baru setelah itu mereka sampai pada metode kultifasi yang berfokus pada budidaya satu jenis ki sejati. Meskipun menurunkan kualitas para pembudidaya, hal itu meningkatkan jumlah pembudidaya sebanyak seratus atau bahkan seribu kali lipat, dan menetapkan aturan manusia. Semua kepala klan mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai sejarah dasar jalur budidaya. Tiba-tiba, mereka sepertinya memahami sesuatu, dan melihat ke arah cakram cermin air. Di dalam formasi, perubahan mengejutkan sedang terjadi. Pepohonan telah dihancurkan oleh kobaran api lebih dari sepuluh kali, namun karena nutrisi air dan tanah, pepohonan telah berubah menjadi hutan yang subur. Sebuah sungai membelah tanah yang tebal, dan melewati hutan. Bintik-bintik pasir kemasan bersinar terang di air sungai. Di dalamnya, keberadaan An tidak terlihat lagi. Hanya ketika api yang berkobar membakarnya lagi barulah dia bisa melihatnya sekilas. Adapun dua warna yin dan yang, juga telah menghilang. Mereka telah menyatu dalam setiap cahaya api, dan setiap naungan pepohonan. Yang satu bertambah, yang lain bertambah, dan yin dan yang berubah. Kelima unsur tersebut tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan, seolah-olah merupakan dunia yang hidup. Seolah-olah dunia baru saja diciptakan, dan ciptaan primordial. Mereka semua kelas B, gumam instruktur yang bertugas merekam. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Meskipun masih kelas B, siapapun dapat melihat bahwa itu bahkan lebih jarang daripada nilai A cutian. Terlebih lagi, yin dan yang serta lima elemen masih berkembang, dan hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi nilai A. Menguji atribut yin, yang, dan lima elemen hanyalah fungsi sekunder dari formasi, tetapi bagi para penggarap zaman ini, ini adalah satu-satunya fungsi yang diketahui. Banyak diagram formasi bahkan telah menyederhanakan bagian inti asli dari formasi, hanya menyisakan bagian yang menguji atributnya. Formasi batu di Pulau Contention mempunyai sejarah beberapa ribu tahun, dan merupakan formasi lengkap yang diwariskan dari zaman kuno. Kompleksitas dan besarnya jelas tidak seperti yang dipikirkan Li Qingshan pada awalnya, bahwa ia hanya dapat menguji berbagai atribut pada saat yang bersamaan. Hari ini, Little N telah mengaktifkan fungsinya yang sudah lama terlupakan. Semua orang tercengang, mereka mengira bahwa mereka telah melihat seorang jenius yang tiada taranya hari ini, dan pikiran mereka tidak lagi terkejut. Sekarang, apakah jenius itu melihat pemandangan yang melampaui imajinasi dan pemahaman mereka, mereka bahkan tidak bisa menunjukkan rasa cemburu sedikitpun. Liu Changqing bertanya lagi, lalu apa ujian untuk yin, yang, dan lima elemennya. Mabuyi meliriknya, dan tidak mau menjawab. Dia terus melihat ke cakram water mirror, sedikit fanatisme di matanya. Sejak awal, anak itu tidak menggunakan fungsi pemujian tingkat rendah dari formasi, tetapi telah menyimpulkan perubahan yin, yang, dan lima elemen sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, dia harus memulai dari titik terkecil, yaitu rumput kecil yang pertama kali muncul sebagai tetesan air. Adapun bakatnya, itu tergantung pada seberapa jauh dia bisa menyimpulkannya. Bakatnya pasti tidak akan lebih rendah dari alam yang dia simpulkan. Biasanya, itu akan jauh lebih tinggi, itulah sebabnya dia bisa melakukannya dengan mudah. Apa yang dia tunjukkan sekarang bukan lagi bakat, tetapi kemampuan, kemampuan yang tiada taraf. Mabuyi melepas topinya yang tinggi dan membungkuk ke tanah. Rekan Daois, saya, Mabuyi, hanya punya satu permintaan hari ini. Izinkan anak ini bergabung dengan sekolah yin yang saya. Di masa depan, jika Anda memiliki permintaan, saya akan melakukan yang terbaik. Kurang dari pesan pavilion laut. Kurang dari bersih. Semua leluhur tampak terkejut. Di antara berbagai leluhur, meskipun Mabuyi tidak seliar penganut Taoisme yang jorok, ia juga terkenal karena kesombongannya. Dia seperti seorang kultifator yang penyendiri dari zaman kuno, sombong dan menyendiri dari dunia. Namun, tidak ada yang menyinggung perasaannya karena hal ini, karena dia mahir dalam seni ramalan. Setiap orang mempunyai saat-saat ketika mereka membutuhkan bantuannya, tetapi kapan mereka pernah melihatnya memohon kepada seseorang dengan rendah hati. Semua orang di dunia tahu bahwa aliran yin yang mahir dalam ramalan, namun Mabuyi tidak merasa bangga akan hal itu. Di zaman kuno, bahkan seorang kultifator kelas tiga pun bisa meramalkan nasib baik atau buruk. Sekolah yin yang adalah keturunan para penggarap kuno. Para pembudidaya kuno adalah maha kuasa dan maha kuasa, dan ramalan hanyalah salah satunya. Namun, jika dibandingkan dengan keluarga lain yang berspesialisasi dalam satu hal, mereka tampaknya tidak pandai dalam hal apapun. Pada akhirnya, hanya ramalan yang membutuhkan yin yang dan lima elemen sebagai fondasinya. Baru pada saat itulah seni itu menjadi seni terhebat dari aliran yin yang dan menjadi terkenal di dunia. Entah itu konstitusi yang murni Yu Zijian atau konstitusi lima elemen cutian, tidak ada satupun yang bisa begitu mengganggunya, karena yang dibutuhkan oleh aliran yin yang adalah keseimbangan. Sampai batas tertentu, definisi jenius di zaman dahulu sangat berbeda dengan definisi di zaman modern. Namun, jika itu adalah anak ini, dia pasti akan mampu menampilkan kecemerlangan sebenarnya dari teknik budidaya kuno aliran yin yang. Semua leluhur tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa dengan mudah menyerah pada anak ini. Ketika pepohonan berubah menjadi hutan, aliran sungai berubah menjadi sungai. Kelas A, Kelas Menengah A, Kelas A Atas Instruktur terus-menerus mengubah penilaiannya. Ketika dia mengatakan, Kelas A Atas, terdengar suara gemuruh, dan gambar pada formasi tersebut meledak, meletus dengan tujuh warna berbeda. Ia kembali ke bentuk paling dasar dari yin, yang, dan lima elemen sekali lagi. Hanya Little N yang tetap berdiri dalam formasi. Dia sedikit tersesat. Baru saja, semuanya tampak seperti mimpi. Kepada dia, atau kepada orang lain. Penurunannya telah mencapai batas yang dapat ditanggung oleh formasi tersebut. Itu seperti kubus rubik. Bagi pemain tingkat lanjut, itu telah kehilangan fungsinya sebagai ujian atau permainan. Li Qingshan bergegas mendekat. Apa kamu baik-baik saja. Berbagai patriark saling memandang. Ini tidak lagi sesederhana permusuhan. Sebaliknya, itu adalah tekad untuk mendapatkannya, tekad untuk tidak pernah berkompromi. Namo Amitaba, guru satu pikiran, yang tetap diam sepanjang waktu, tiba-tiba melantunkan nama Buddha dengan keras. Suaranya bagaikan genta pagi atau gendang petang, seperti auman singa atau auman guru. Suaranya keras dan penuh semangat. Anak ini ditakdirkan bersama Buddha. Tolong jangan menentang biksu ini. Han Anjun berkata dengan dingin, kalau begitu, masa lalu hanyalah kebohongan para biksu. Menurutku tendangan yang dia gunakan untuk menendang anak gendut tadi stabil, akurat, dan ganas. Ini agak mirip dengan gaya sekolah militer kami. Master satu pikiran berkata dengan tergesa-gesa, kali ini kita benar-benar ditakdirkan. Baru saja, ketika semua orang kecewa dengan bakat Little N dalam Yin, Yang, dan lima elemen, hanya dia yang diam-diam bersuka cita. Akhirnya, tidak ada lagi yang menentangnya. Apa yang dia lihat dari Little N adalah cahaya Buddha yang jernih yang bahkan variasi Yin, Yang, dan lima elemen tidak dapat dikaburkan. Dia belum pernah melihat akar kebijaksanaan dan sifat Buddha yang begitu jelas di mata seorang anak kecil. Namun kali ini, pengaturan Sang Buddha agak tidak terduga. Wanita seharusnya bernyanyi mengikuti angin dan bulan, menjadi pendamping puisi dan buku. Bagaimana mereka bisa menjadi biksuni, hidup dalam cahaya Buddha kuno, atau bertugas sebagai tentara, berkeringat dan berdarah. Saya rasa aliran konfusianisme kita tidak dapat mentolerir bakat sebesar itu. Liu Changqing juga tidak lagi bersikap lembut, sopan, dan sopan. Dengan dentang, pendeta Tao yang jorok itu menendang meja panjang di depannya. Kendi dan cangkir alkohol jatuh ke tanah, bergemerincing keras. Siapapun yang berani melawanku demi Little N harus menguji kemampuanku terlebih dahulu. Guru satu pikiran tiba-tiba mengangkat jubah biksunya, memperlihatkan dadanya yang kokoh yang tidak sesuai dengan penampilannya. Dia berseru, tes, hidung lembu, aku sudah lama bersabar denganmu. Apa menurutmu aliran agama Buddha kita tidak punya kemampuan menaklukkan naga dan menjinakkan harimau? Heh, botak, aku selalu menganggapmu sebagai duri di sisiku. Ayo kita bertanding hari ini. Keduanya mengambil posisi bertarung. Para pemimpin sekolah-sekolah kecil pada awalnya tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan sekolah-sekolah besar, sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri sekarang, mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Boneka dari aliran Mohisme. Satu orang bisa bertarung melawan satu juta tentara. Mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan dunia adalah tugas fakultas kedokteran. Jika kamu tidak memahami teori musik, pada dasarnya kamu adalah seorang wanita tanpa alasan. Suasana yang semula husuk dan tenteram seketika menjadi riuh seperti pasar. Di luar pavilion, semua instruktur yang bersiaga mengungkapkan ekspresi ngeri. Jika orang-orang di dalam memulai perkelahian, mereka juga akan terlibat. Menulis novel juga tidak buruk. Di pojok, seorang pria parubaya berkata dengan lemah lembut. Dia duduk di sudut sepanjang waktu, tidak berkata apa-apa. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara sekarang. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan semua pemimpin sekolah tertuju padanya. Tatapan mereka setajam pedang, dan niat membunuh muncul seperti awan gelap. Dengan desir, pria parubaya itu berkeringat dingin. A. Aku baru saja mengatakan. Pertengkaran berlanjut, dan pria parubaya itu menghela nafas dalam-dalam. Dia dipenuhi dengan kekecewaan. Master satu pikiran telah memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang sangat kokoh, menatapnya dengan marah. Pendeta tahu yang jorok itu memprovokasi dia dengan keras. Botak, datanglah padaku. Aku akan membiarkanmu mengambil tiga gerakan terlebih dahulu. Neraka es. Wang Pusi berteriak. Berbagai pimpinan sekolah merasakan hembusan angin dingin menyapu. Itu dingin dan mematikan, dan kekuatannya seperti penjara. Mereka tidak bisa berhenti berdebat dan memandang Wang Pusi. Semuanya, harap tenang. Jangan kehilangan sikap sebagai pemimpin sekolah. Apakah kalian semua lupa apa yang dikatakan Saudara Huang sebelumnya? Dari awal hingga akhir, hanya lelaki tua yang tenang itu yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya duduk di sana dengan tenang. Semua kepala keluarga merasa sedikit malu. Saudara Huang, kenapa kamu tidak bilang, Wang Pusi terdiam. Tetua bumi Huang yang duduk di sana sambil merokok pipa hanyalah boneka bumi. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke cakram cermin air. Tetua bumi Huang saat ini berdiri di hadapan Little N dengan senyum ramah. Dia mengatakan sesuatu padanya, dan dia bahkan mengambil segenggam kacang dan memberikannya padanya. Bajingan, pengganti boneka bumi dan penyusutan jarak. Pendeta Tao yang jorok itu mengumpat dengan keras. 284. Menguji atribut Yin, Yang, dan lima elemen hanyalah fungsi sekunder dari formasi. Namun, bagi para penggarap zaman ini, hanya ini fungsi yang diketahui. Banyak diagram formasi bahkan telah menyederhanakan inti asli formasi, hanya menyisakan bagian yang menguji atributnya. Sedangkan formasi batu di Contention Island memiliki sejarah ribuan tahun. Itu adalah formasi lengkap yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Kompleksitas dan besarnya jelas bukan seperti yang dipikirkan Li Qingxian pada awalnya, bahwa ia hanya dapat menguji berbagai atribut pada saat yang bersamaan. Hari ini, Little N telah mengaktifkan fungsinya yang sudah lama terlupakan. Semua orang tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa mereka telah melihat seorang jenius yang tiada taranya hari ini, dan pikiran mereka tidak lagi terkejut. Sekarang, apakah jenius itu? Melihat pemandangan yang melampaui imajinasi dan pemahaman mereka, mereka bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun rasa cemburu. Liu Changqing kemudian bertanya, lalu apa ujian dari bakat Yin, Yang, dan lima elemennya. Mabuyi meliriknya, dan tidak mau menjawab. Dia terus melihat ke cakram water mirror, sedikit fanatisme di matanya. Sejak awal, anak itu tidak menggunakan fungsi pengujian tingkat rendah dari formasi tersebut. Sebaliknya, dia perlahan memperkirakan perubahan Yin, Yang, dan lima elemen. Oleh karena itu, dia harus memulai dari titik terkecil, yaitu rumput kecil yang pertama kali muncul sebagai tetesan air. Adapun bakatnya, itu tergantung pada seberapa jauh dia bisa memperkirakannya. Bakatnya pasti tidak akan lebih rendah dari ranah yang telah dia perkirakan. Biasanya, itu akan jauh lebih tinggi, itulah sebabnya dia bisa melakukannya dengan mudah. Apa yang dia tunjukkan sekarang bukan lagi bakat, tetapi kemampuan, kemampuan yang tiada taraf. Mabuyi melepas topinya yang tinggi dan membungkuk ke tanah. Rekan-rekan daois, hari ini aku, Mabuyi, hanya meminta satu hal padamu. Biarkan anak ini bergabung dengan sekolah saya di Yin Yang. Di masa depan, jika Anda memiliki perintah, saya akan mematuhinya. Semua leluhur tampak terkejut. Di antara berbagai sesepuh, Mabuyi tidak seganas penganut taoisme yang jorok. Namun, ia juga terkenal dengan kesombongannya. Itu seperti arogansi seorang kultifator penyendiri dari zaman kuno. Namun, tidak ada yang menyinggung perasaannya karena hal ini, karena dia mahir dalam seni ramalan. Setiap orang mempunyai saat-saat ketika mereka membutuhkan bantuannya. Kapan mereka pernah melihatnya memohon kepada orang lain dengan rendah hati? Semua orang tahu bahwa aliran Yin Yang mahir dalam ramalan. Namun, Mabuyi tidak bangga dengan hal tersebut. Di zaman kuno, bahkan seorang kultifator kelas 3 pun akan mampu meramalkan nasib baik atau buruk. Sekolah Yin Yang adalah keturunan para penggarap kuno. Para pembudidaya kuno adalah maha kuasa dan maha kuasa, dan ramalan hanyalah salah satunya. Namun, jika dibandingkan dengan keluarga lain yang berspesialisasi dalam satu hal, mereka tampaknya tidak pandai dalam hal apapun. Pada akhirnya, hanya ramalan yang membutuhkan Yin Yang dan lima elemen sebagai fondasinya. Baru pada saat itulah seni itu menjadi seni terhebat dari aliran Yin Yang dan menjadi terkenal di dunia. Apakah itu tubuh yang murni milik Yu Zijian? Bahkan tubuh lima elemen cuti yang tidak bisa menggerakkannya sebanyak ini. Bagaimanapun juga, aliran Yin yang membutuhkan keseimbangan. Sampai batas tertentu, definisi jenius di zaman dahulu sangat berbeda dengan definisi di zaman modern. Namun, jika itu adalah anak ini, dia pasti mampu membuat teknik budidaya kuno sekolah Yin yang menjadi lebih kuat. Tunjukkan kecemerlangan aslinya. Semua leluhur tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa dengan mudah menyerah pada anak ini. Ketika pepohonan berubah menjadi hutan, aliran sungai berubah menjadi sungai. Kelas A, kelas menengah A. Sebuah plus. Instruktur terus mengubah penilaiannya. Saat dia mengucapkan kata A, terdengar suara keras. Gambar pada formasi meledak dengan keras, meletus dengan tujuh warna berbeda. Ia kembali ke bentuk paling dasar dari Yin dan Yang dan lima elemen sekali lagi. Hanya Little N yang tersisa berdiri dalam formasi. Dia tampak sedikit tersesat. Baru saja, semuanya tampak seperti mimpi. Entah itu padanya atau pada orang lain. Penurunannya telah mencapai batas yang dapat ditanggung oleh formasi tersebut. Itu seperti kubus rubik. Bagi pemain tingkat lanjut, itu telah kehilangan fungsinya sebagai ujian atau permainan. Li Qingshan bergegas pergi. Apa kamu baik-baik saja. Berbagai pemimpin saling memandang. Ini tidak lagi sesederhana permusuhan. Sebaliknya, itu adalah tekad untuk mendapatkannya. Tekad untuk tidak pernah berkompromi. Namo Amitaba. Guru satu pikiran, yang tetap diam sepanjang waktu, tiba-tiba meneriakkan nama Buddha dengan keras. Suaranya bagaikan genta pagi dan gendang petang, bagaikan auman singa atau auman guru. Suaranya keras dan penuh semangat. Anak ini ditakdirkan bersama Buddha. Semuanya, mohon jangan bertengkar dengan biksu malang ini demi dia. Han Anjun berkata dengan dingin, jadi masa lalu hanyalah kebohongan seorang biksu. Menurutku tendangan yang dia gunakan untuk menendang anak gendut tadi stabil, akurat, dan ganas. Ini agak mirip dengan pesona sekolah militer kita. Master satu pikiran berkata dengan tergesa-gesa, kali ini kita benar-benar ditakdirkan. Baru saja, ketika semua orang kecewa dengan bakat N kecil dalam yin dan yang dan lima elemen, hanya dia yang bersuka cita di dalam hati. Akhirnya, tidak ada seorang pun yang ingin bersaing dengannya demi dirinya. Apa yang dia lihat dari Little N adalah cahaya Buddha yang jelas yang bahkan perubahan yin dan yang serta lima elemen tidak dapat disembunyikan. Dia belum pernah melihat akar kebijaksanaan dan sifat Buddha yang begitu jelas di mata seorang anak kecil. Namun kali ini, pengaturan sang Buddha agak tidak terduga. Wanita seharusnya bernyanyi mengikuti angin dan bulan, menjadi pendamping puisi dan buku. Bagaimana mereka bisa menjadi biksuni, hidup dalam cahaya Buddha kuno, atau bertugas sebagai tentara, berkeringat dan berdarah. Saya rasa aliran konfusianisme kita tidak dapat mentolerir bakat sebesar itu. Liu Changqing juga tidak lagi bersikap lembut, sopan, dan sopan. Dengan dentang, pendeta tahu yang jorok itu menendang meja panjang di depannya. Kendi dan cangkir alkohol jatuh ke tanah, bergemerincing keras. Siapapun yang ingin bersaing denganku dalam memperebutkan Little N harus menguji kemampuanku terlebih dahulu. Guru satu pikiran tiba-tiba mengangkat jubah biksunya, memperlihatkan dadanya yang kokoh yang tidak sesuai dengan penampilannya. Dia berteriak, Tes, hidung lembu, aku sudah lama tidak tahan denganmu. Apa menurutmu aliran Buddha kita tidak mempunyai kemampuan untuk menundukkan naga dan menjinakkan harimau? Heh, keledai botak, aku selalu menganggapmu sebagai duri di sisiku. Ayo kita bertanding hari ini. Keduanya mengambil posisi bertarung. Para pemimpin sekolah-sekolah kecil pada awalnya tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan sekolah-sekolah besar, sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri sekarang, mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Boneka dan mekanisme aliran Mohisme. Satu orang bisa melawan sejuta musisi. Mempraktikkan pengobatan untuk menyelamatkan dunia adalah tugas fakultas kedokteran. Jika kamu tidak memahami teori musik, pada dasarnya kamu adalah seorang wanita tanpa alasan. Suasana yang semula husyuk dan tenteram seketika menjadi riuh seperti pasar. Di luar paviliun, semua instruktur yang bersiaga mengungkapkan ekspresi ngeri. Jika orang-orang di dalam memulai perkelahian, mereka, orang-orang yang tidak bersalah diparit, akan terlibat. Menulis novel juga tidak buruk. Di pojok, seorang pria parubaya berkata dengan lemah lembut. Dia duduk di sudut sepanjang waktu, tidak berkata apa-apa. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara sekarang. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan semua pemimpin sekolah tertuju padanya. Tatapan mereka setajam pedang, dan niat membunuh muncul seperti awan gelap. Dengan desir, pria parubaya itu berkeringat dingin. A aku baru saja mengatakan. Pertengkaran berlanjut, dan pria parubaya itu menghela nafas dalam-dalam. Dia dipenuhi dengan kekecewaan. Master satu pikiran telah memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang sangat kokoh, menatapnya dengan marah. Pendeta tahu yang jorok itu memprovokasi dia dengan keras. Keledai botak, datanglah padaku. Aku akan membiarkanmu mengambil tiga gerakan terlebih dahulu. Neraka es. Wang Pusi berteriak. Berbagai pimpinan sekolah merasakan hembusan angin dingin menyapu. Itu dingin dan mematikan, dan kekuatannya seperti penjara. Mereka tidak bisa berhenti berdebat dan memandang Wang Pusi. Semuanya, harap tenang. Jangan kehilangan sikap sebagai pemimpin sekolah. Apakah kalian semua lupa apa yang dikatakan saudara Huang sebelumnya? Dari awal hingga akhir, hanya lelaki tua yang tenang itu yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya duduk di sana dengan tenang. Semua kepala keluarga merasa sedikit malu. Saudara Huang, kenapa kamu tidak bilang, Wang Pusi terdiam. Tetua Bumi Huang yang duduk di sana sambil merokok pipa hanyalah boneka Bumi. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat kecakram cermin air. Tetua Bumi Huang saat ini berdiri di hadapan Little N dengan senyum ramah. Dia mengatakan sesuatu padanya, dan dia bahkan mengambil segenggam kacang dan memberikannya padanya. Bajingan, pengganti boneka Bumi dan penyusutan jarak. Pendeta Tao yang jorok itu mengumpat dengan keras. 285. N kecil keluar dari formasi dengan linglung. Pemandangan di sekelilingnya kabur, dan suaranya sepertinya datang dari jauh. Perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Dia melihat wajah khawatir Li Qingshan dan mendengar suara khawatirnya. N kecil, N kecil. Perlahan-lahan, dia menjadi tenang, dan ampas yang muncul dari kedalaman ingatannya kembali tenang, memperlihatkan senyuman. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Wajah instruktur perempuan itu pucat. Dia merasa berada dalam masalah besar kali ini. Anak ini sepertinya tidak sederhana. Cutian, yang dibayangi, berkata, apa hebatnya itu? Jika saya mau, saya juga bisa melakukannya. Instruktur yang bertugas membimbing praktisi Ki kembali sadar. Sepertinya sudah waktunya mengajak semua orang makan. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan muncul entah dari mana dan berkata dengan lembut, kamu pasti N kecil. Hati Li Qingshan bergetar. Dia merasakan aura berat dari lelaki tua itu, seolah-olah itu adalah bumi. Seorang penggarap pendirian yayasan. Para instruktur buru-buru membungkuk. Tuan Patriark, mengapa kamu datang? Mereka juga telah melihat banyak orang jenius yang menonjol selama tes Yin Yang dan lima elemen, tapi itu hanya akan terjadi setelah tes selesai, dan persaingan antar keluarga akan dimulai. Tidak ada Patriark yang pernah muncul saat ini, dan Penatua Bumi Huanglah yang paling tenang di antara semua Patriark. Penatua Bumi Huang sama sekali tidak peduli dengan yang lain. Matanya hanya tertuju pada Little N. Wajahnya membawa senyum ramah dari seorang tetua ke junior. Dia sangat ramah, dan semakin dia melihatnya, dia semakin puas. Di sini, aku menanamnya sendiri. Mau mencicipinya. Sebuah tangan besar mengambil segenggam kacang dari kantong seratus harta karunnya dan menjejalkannya ke tangan N kecil. Han Kiongzi tercengang. Kapan dia pernah melihat lelaki tua ini begitu murah hati? Ia sebenarnya rela memberikan buah roh yang telah ia tanam dengan susah payah selama bertahun-tahun di kebun spiritualnya secara cuma-cuma. N kecil menatap Li Qingshan. Li Qingshan juga dapat melihat bahwa energi roh yang terkandung dalam segenggam kacang ini sepuluh kali lebih kuat daripada pil obat seperti pil pengumpul ki. Manfaat dari seorang penggarap yayasan pendirian mungkin tidak mudah diperoleh. Namun, Hua Sengzhan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Penatua Bumi Huang dikenal tenang dan tidak bergerak seperti bumi. Sejak dia datang ke seratus aliran pemikiran, dia belum pernah melihat ekspresi mendesak seperti itu. Namun, jelas bahwa anak ini layak atas upaya tetua Bumi Huang. Meskipun dia menganggap dirinya jenius, pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas atas inferioritasnya sendiri. Tidak heran Haitang menginginkannya bagaimanapun caranya. Anak ini? Dari mana asal anak ini? Senior, apa yang kamu ingin N kecilku lakukan? Tolong ungkapkan pendapatmu. Saat ini, Huang tuh sepertinya telah melihat Li Qingzhan. Di bawah kecemerlangan seorang jenius yang tiada taranya, tidak hanya yang lain pucat jika dibandingkan, namun kehadiran mereka juga sangat samar. Ini adalah kepala keluarga pertanian, tetua Bumi Huang. Cepat dan sapa dia? Tundukkan pantatku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kata pertama masih sangat jauh, namun kata terakhir sudah dekat. Penganut tau yang jorok itu berteriak ke arah tetua Bumi Huang, saudara tua Huang, dimanakah kedudukanmu sebagai kepala keluarga? Ujian masuk akademi belum berakhir. Ini tidak sesuai dengan aturan seratus aliran pemikiran, kata Liu Changqing dengan lemah. Dia jelas tidak senang telah dipermainkan. Tetua Bumi Huang menghirup pipanya. Aku akan mati, jadi apa gunanya wajahku? Adapun aturannya, itu ditentukan oleh orang-orang. Dia berbalik dan memasang ekspresi ramah. Nak, selama kamu masuk ke dalam keluarga pertanian, kamu bisa makan buah-buahan ini sesukamu di masa depan. Bagaimana menurutmu? Keluarga pertanian, Liu Changqing tersenyum dan melepaskan liontin diok pisces dari pinggangnya. Melihat cahaya spiritual di atasnya, itu sebenarnya adalah artefak roh tingkat tertinggi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia menghina. Dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Orang miskin, tersesat. Para sarjana tidak mudah ditindas. Penatua Bumi Huang mendengus marah, asap keluar dari lubang hidungnya. Namun, ketika dia melihat ke arah Little N, tatapannya menjadi lebih baik dan penuh belas kasih. Jalur sekolah seni perang, serangan harus dilawan, dan pertempuran harus dimenangkan. Angin, hutan, gunung, api, semuanya tak terkalahkan. Setiap langkah yang diambil Han Anjun menyebabkan ledakan yang keras. Tanah bergetar, dan auranya seperti pasukan yang luar biasa. Jalan yang akan Anda lalui jelas merupakan jalur kuno para kultifator. Dengarkan saya jelaskan alasannya dengan cermat, kata Mabuyi dengan sangat tulus. Namun, siapa yang membiarkan dia menjelaskan secara detail? Namo Amitabha, nak, kamu ditakdirkan bersama Buddha. Memang benar, seorang biksu tidak berbohong. Pendeta Tao yang jorok itu menghentakkan kakinya dan berkata, semua ini omong kosong. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengumpat, tidak ada yang memperhatikannya. Dalam sekejap mata, kepala berbagai keluarga muncul satu per satu. Ada yang dingin, ada yang baik hati, dan ada yang kasar. Segala macam aura kuat saling beradu sengit di alun-alun. Hanya ada satu target, dan itu adalah Little N. Para leluhur dari berbagai keluarga terus menawarkan harga yang lebih tinggi dalam kompetisi tersebut, menggambarkan masa depan yang lebih menjanjikan. Selama waktu itu, Li Qingxian telah melihat beberapa artefak spiritual tingkat tertinggi. Dia juga telah mendengar beberapa perbuatan besar dari para senior dan tuan dari berbagai keluarga. Sayangnya, persaingan damai ini tidak berlangsung lama. Hal ini segera berubah menjadi sabotase timbal balik. Hidup sendirian selama sisa hidupku, tuan, apakah kamu mencoba menghancurkan hidupku? Kata-kata Liu Changqing tajam. Nak, dermawan Liu ini memiliki lebih dari selusin selir, dan dia sering mengunjungi pelacur. Guru satu pikiran melontarkan kata-kata yang dipikirkan oleh pendeta Tao yang jorok itu. Sudut mata Liu Changqing bergerak-gerak. Sekolah konfusianisme munafik. Sekolah yin yang tidak ada gunanya. Sekolah pertanian semuanya udik. Sekolah militer memutarbalikkan sifat manusia. Segala macam kata-kata keji yang telah diatakan meledak. Beberapa saat kemudian, mata berbagai pimpinan sekolah memerah. Master satu pikiran melepas jubah biksu yang baru saja dia kenakan, memperlihatkan otot-ototnya yang menonjol di tubuh bagian atasnya. Li Qingxian berdiri di samping N kecil. Dia juga dikelilingi. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Apakah ini para pemimpin dari berbagai sekolah? Benar saja, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, penampilan mereka terlalu mengerikan. Mereka pada dasarnya seperti anjing ganas yang berebut makanan. Dia kebetulan tidak mampu mengalahkan seekor anjing ganas pun. Kelompok praktisiki yang relatif lebih dekat semuanya dipaksa mundur beberapa langkah oleh aura tersebut. Bahkan ada yang langsung terjatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Wugen bertanya, Saudara Hua, apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab Hua Sengzan adalah menjaga ketertiban ujian masuk, namun yang bisa ia lakukan hanyalah menggelengkan kepala saat menghadapi sekelompok orang yang mengganggu ketertiban. Jangan lakukan apapun. Kemudian N kecil memandang Li Qingshan. Li Qingshan, apakah kamu masih mengingatku? Rasa dingin menekannya. Li Qingshan tiba-tiba berbalik. Komandan Tua Wang. Wang pusi berdiri dengan tangan disilangkan di dekatnya. Dia tidak ambil bagian dalam pertempuran ini. Dia melangkah mendekat. Dalam kesan Li Qingshan, Komandan Scarlet Hauk ini tampaknya tidak terlalu bersahabat dengannya. Dia memahami alasannya dengan sangat baik. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, dia masih sedikit meningkatkan kewaspadaannya. Wang pusi menepuk bahunya dengan kejam dan tertawa keras. Bagus, enak. Sudah lama sekali, dan kamu sudah mencapai lapisan ke-6. Dulu aku tidak salah. Li Qingshan menyeringai. Anda tidak salah di masa lalu. Dia ingin memahami alasan dibaliknya sekali lagi. Kamu memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi penjaga Serigala Hitam. Selama kamu berkultivasi di sekolah legalisme untuk sementara waktu, ada peluang besar bagimu untuk menjadi komandan Serigala Hitam di masa depan. Terima kasih atas bantuanmu, Komandan Wang. Aku pasti akan bekerja keras agar aku tidak mengecewakanmu. Jika Li Qingshan masih tidak tahu apa yang dia maksudkan, maka dia tidak akan hidup sia-sia. Wang pusi terkikik di dalam. Kali ini, saya, Wang Tua, mengambil inisiatif. Berbagai pimpinan sekolah segera kembali sadar. Mereka semua memandang Li Qingshan. Oh tidak, bagaimana saya bisa lupa bahwa anak inilah yang membawa anak ini ke sini. Dia masih sangat muda, jadi dia pasti akan mendengarkan orang dewasa. Pendeta Tao yang jorok itu mencoba memperbaiki situasi dengan tergesa-gesa. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Master satu pikiran berkata, tepat sekali. Berbagai tatapan tertuju padanya. Li Qingshan segera merasakan tekanan pada dirinya meningkat drastis. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berjongkok. Dia berkata kepada Little N, apakah kamu punya rumah yang ingin kamu kunjungi? Aku akan pergi bersamamu. N kecil mengabaikan tatapan di sekitarnya dan berkata dengan lembut. Senyum Wang Pusi melebar. Menurut aturan, selama anak ini sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa ikut campur secara paksa. Bahkan jika mereka ingin ikut campur, mereka harus bertanya padanya, Wang Pusi, atau bertanya pada penjaga Hawkuolf. Li Qingshan tersenyum. Itu akan agak sulit. Kamu tahu bahwa aku tidak bisa membaca kitab suci Buddha itu. Dia berdiri dan menyatukan kedua telapak tangannya. Guru satu pikiran, seperti yang kamu katakan, N kecil ditakdirkan bersama Buddha. Biarkan dia bergabung dengan sekolah Buddha dan berkultivasi. Dari sudut pandang tertentu, jalan tulang putih dan keindahan luar biasa adalah kemampuan Buddha. Dia selalu membaca berbagai kitab suci Buddha untuk meningkatkan pemahamannya tentang kemampuan ini. Sekarang setelah dia menemukan kesempatan ini, dia jelas tidak dapat melewatkannya. Di tangannya, jimat kekuatan raja penjaga bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa. Jika itu adalah teknik Buddha yang lebih kuat, seberapa kuatkah teknik itu? Dan, dalam kompetisi baru saja, kondisi master satu pikiran dan ketulusan yang dia ungkapkan sangatlah langka. Sebagai walinya, dia harus memilih jalan yang paling cocok untuknya. Master satu pikiran itu sedikit terkejut sebelum menikmatinya dengan gembira. Awalnya, dia mengira mustahil baginya untuk berhasil kali ini. Aliran Buddha merupakan salah satu aliran terbesar di antara seratus aliran, namun muridnya tidak sebanyak aliran konfusianisme, legalisme, dan sebagainya. Mereka jauh dari saingan lama mereka, aliran taoisme. Bagaimanapun juga, sebagian besar orang masih menyimpan berbagai pemikiran di dalam hatinya, terutama kaum muda. Betapa banyak orang yang bersedia mengikuti sila dan menerima kekosongan dunia untuk memahami Dharma Buddha tertinggi, apalagi N kecil masih seorang gadis kecil. Peluang keberhasilannya menjadi lebih kecil. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada secercah harapan pada akhirnya. Sebaliknya, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepalanya untuk membalas salam. Bagus sekali, bagus sekali. Tuan, mata Anda sungguh tajam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda ditakdirkan bersama Sang Buddha. Semua ini telah diatur oleh Sang Buddha. Li Qingshan berpikir, jika Sang Buddha benar-benar mengetahui keberadaan N kecil, dia mungkin akan segera membunuhnya. Melihat bagaimana Little N mengerutkan kening seolah-olah dia agak tidak bahagia, dia menghiburnya, jangan seperti itu. Kita semua di akademi, jadi kita akan punya banyak waktu untuk bertemu di masa depan. N kecil tidak akan membangkang. Dia juga tahu dia melakukan ini demi kebaikannya sendiri, jadi dia mengangguk dengan lembut. Baiklah. Master satu pikiran tersenyum lega. Hasilnya telah diputuskan. Terima kasih sudah bersikap lunak padaku, Tuan. Wajah Wang Pusi langsung berubah dingin, berubah menjadi topeng baja. Dia menatap tajam ke arah Li Qingshan sebelum pergi dalam sekejap. 286. Para pemimpin sekolah lainnya semuanya kecewa. Mereka mengendarai awan atau terbang ke udara. Sama seperti saat mereka tiba, mereka semua menghilang dalam sekejap mata. Pada akhirnya, hanya Mabuyi yang tersisa. Dia menghela nafas panjang dan berkata kepada N kecil, karena kamu sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa aku katakan. Namun, gerbang sekolah Yin yang selalu terbuka untukmu. Ratusan sekolah bukan hanya tentang bersaing. Mereka juga berkomunikasi satu sama lain. Mereka inklusif. Saya rasa master satu pikiran tidak akan keberatan. Seperti yang kamu katakan, seratus sekolah semuanya memiliki spesialisasi masing-masing, dan mereka tidak seperti sekte di pegunungan yang memperlakukan diri mereka sendiri sebagai harta karun. N kecil, jika Anda tertarik, silakan mendengarkan ajaran pemimpin sekolah, ma. Anda pasti akan mendapat manfaat darinya. Master satu pikiran memulihkan pengendalian diri dan sikapnya yang biasa. Sejak Little N bergabung dengan sekolah Buddha, bahkan jika dia mempelajari hal lain, dia akan tetap menjadi murid terpelajar di sekolah Buddha. Status ini sudah ditetapkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ma Bu Yi mengangguk. Dia menatap Little N dengan enggan sebelum pergi bersama angin. Master satu pikiran tersenyum. Senyumannya perlahan melebar, dan tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada Little N, Nak, ikut aku. Li Qingshan berkata, masih ada ujian di sore hari. Master satu pikiran melambaikan tangannya. Tidak perlu menyianyiakan upaya ini. Satu sore sudah cukup baginya untuk memahami dasar-dasar Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga. Jika pengikut agama Buddha lainnya hadir, mereka pasti akan mengembangkan rasa iri hati, yang akan mempengaruhi budidaya mereka. Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga adalah metode rahasia agama Buddha yang tidak dapat diwariskan kepada orang luar dengan mudah. Hal ini tidak hanya memerlukan landasan yang sangat kokoh dalam agama Buddha, tetapi juga memerlukan banyak ujian sebelum dapat diteruskan kepada orang lain. Mempraktikan Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga segera setelah dia bergabung dengan sekolah agama Buddha adalah titik awal yang cukup tinggi. Para beku tidak pernah berbohong. Anda dapat memperlakukan mutiara Raja Penjaga ini sebagai hadiah ucapan selamat kepada Anda. Mutiara tersebut dapat memanggil Raja Penjaga untuk melindungi Anda. Ini melengkapi Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga, jadi itu akan sangat bermanfaat untuk budidaya Anda. Master satu pikiran mengeluarkan mutiara emas dari seratus kantong harta karunnya. Cahaya mengalir melaluinya, samar-samar memperlihatkan Raja Penjaga yang marah. Dari cahayanya, itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi. Dia dengan santai menghapus jejaknya dan memberikannya kepada Little N. Kerumunan menjadi gempar, nilai artefak roh tingkat tertinggi. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui hal ini. Baru saja, ketika mereka mendengar berbagai pemimpin sekolah bertukar artefak spiritual kelas tertinggi dan bersaing satu sama lain, mereka sudah sangat terkejut. Sekarang setelah mereka melihat guru satu pikiran benar-benar mengeluarkan artefak spiritual tingkat tertinggi, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia bahkan tidak bisa merasa cemburu lagi. Kebanyakan praktisiki bahkan tidak bisa mendapatkan alat spiritual tingkat tertinggi sepanjang hidup mereka. Li Qingxian juga menghela nafas dengan emosi. Memilih datang ke seratus klan memang merupakan pilihan yang tepat. Dia mendapatkan artefak roh tingkat tertinggi saat dia tiba. Perlu diketahui bahwa kaligrafi pedang kursif yang dimilikinya hampir tidak dapat dianggap sebagai artefak roh tingkat tertinggi. Meskipun dia bisa menantikan perkembangannya di masa depan, itu mungkin tidak se-efektif Diamond Bed sekarang. Memperbarui N kecil menerima orb Raja Penjaga Sambil berpikir, tulang putih yang dia kental dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa di bawah tubuhnya yang melayang sedikit bergetar. Dia mengembangkan hubungan mendalam dengan artefak spiritual Buddha yang langka ini. Cahaya spiritual bersinar di Diamond Pearl. Seorang Raja Penjaga yang berdiri setinggi 18 meter segera bangkit dari tubuhnya, entah itu mahkota di kepalanya atau fajra di tangannya. Keduanya sangat rumit, dan ada kemarahan dalam martabat di wajahnya. Itu seperti kehidupan, cukup untuk mengejutkan siapapun yang melihatnya. Li Qingxian berpikir, kekuatan artefak spiritual tingkat tertinggi sungguh mengejutkan. Master satu pikiran tertegun beberapa saat lagi. Artefak spiritual tingkat tertinggi hanya dapat digunakan setelah dimurnikan. Bagaimana dia bisa menggunakannya begitu dia mendapatkannya? Dengan budidaya Little N di lapisan ketiga, mustahil baginya untuk mencapai hal itu. Dan meskipun dia telah menghapus jejaknya, itu tidak sepenuhnya bersih. Masih ada hubungan yang samar-samar. N kecil harus menghapusnya sepenuhnya sebelum dia bisa menggunakan orb Raja Penjaga sesuai keinginannya. Tapi baru saja, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa begitu bola Raja Penjaga memasuki tangan N kecil, jejaknya yang tersisa segera lenyap. Itu seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang guru yang bijaksana, atau seorang wanita cantik yang telah bertemu dengan kekasihnya, segera mengosongkan seluruh kekayaannya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, meninggalkan tuan lamanya seperti sepasang sepatu usang. N kecil menyimpan orb Raja Penjaga dan membungkuk sedikit sebagai bentuk terima kasih. Master satu pikiran tersenyum pahit. Dengan kultivasinya, ia sebenarnya merasa tidak mampu mengajar atau mengendalikan anak ini. Dia berkata, Tuan Li Qingshan, jika Anda tertarik, Anda bisa ikut berkultivasi di sekolah Buddha saya. Dengan identitas master satu pikiran, dia sudah menunjukkan rasa hormat yang tinggi ketika dia berbicara kepada Li Qingshan seperti ini. Li Qingshan tersenyum. Terima kasih guru, tetapi saya belum pernah mengembangkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Jika saya bergabung dengan agama Buddha, saya mungkin akan mengganggu kedamaian agama Buddha. Sebaiknya saya mencari jalan lain. Sumpahnya adalah berkeliling dunia dengan alkohol berkualitas di tangannya dan wanita cantik di pelukannya. Dia tidak dapat mempelajari aliran kemurnian pikiran dan sedikit keinginan agama Buddha, dia juga tidak ingin mempelajarinya. Saya tidak pernah mengembangkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Master satu pikiran bergumam dengan cemberut sebelum menatap Li Qingshan dalam-dalam. Ketika saya pertama kali mendengarnya, kedengarannya sangat kasar, tetapi jika saya memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu mengandung kebijaksanaan Buddha. Anda ditakdirkan dengan Buddha, Anda tidak dapat memahaminya hari ini, tetapi Anda mungkin bisa mengalaminya. Itu di masa depan. En kecil, ayo pergi. Li Qingshan diam-diam terkesan. Awalnya, ini adalah apa yang dikatakan oleh Biksu Bunga, Lu Zisen, ketika dia meninggal dunia dalam meditasi. Saya tidak pernah mengembangkan karma baik dalam hidup saya. Saya hanya suka membunuh dan membakar. Tiba-tiba, saya melepaskan tali emasnya, dan di sini, saya memecahkan kunci gioknya. Hem, baru hari ini aku tahu aku adalah aku ketika air pasang sungai Kiantang tiba. Dia secara tidak sengaja menjawab dengan itu, yang sepertinya mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Adapun apakah itu ditakdirkan atau tidak, dia akan menyerahkannya pada takdir. En kecil menarik lengan baju Li Qingshan dan memandangnya dengan enggan. Awalnya, dia ingin berkultivasi bersamanya, itulah sebabnya dia datang ke sini terlepas dari segalanya. Kenapa mereka harus berpisah lagi? Hati Li Qingshan melembut. Dia berjongkok dan menjamin, berkultifasilah dengan baik bersama guru satu pikiran. Saya akan datang menemui Anda setelah saya selesai. Baru kemudian Little N menganggup dan melepaskan lengan bajunya. Master satu pikiran melihat semua ini dan menghela nafas dalam hati. Bagi yang mempelajari agama Buddha, mereka adalah biksu. Mereka harus memutuskan keinginan duniawi mereka. Terikat pada satu orang saja tidak ada manfaatnya sama sekali. Namun, dia tidak khawatir. Dia masih anak-anak pada akhirnya. Dia akan baik-baik saja setelah dia bertambah dewasa. Pemuda ini memiliki bakat, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri di sampingnya. Tak lama kemudian, budidaya, identitas, dan status mereka akan berbeda sepenuhnya. Mereka akan berada di dua dunia yang berbeda. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah atas kemauan mereka berdua. Di masa depan, dia hanya akan menjadi teman lamanya. Master satu pikiran berkata, Selamat tinggal. Dia meletakkan tangannya di bahu Little N dan maju selangkah, lalu menghilang. Li Qingshan berbalik dan berjalan menuju kerumunan. Semua orang saling melirik, tapi itu bukan karena dia. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa anak bernama Little N memiliki masa depan yang tidak terbatas. Mereka sangat dekat, jadi mereka juga merasa terhormat. Hua Sengshan juga tenggelam dalam pikirannya. Orang itu telah menyuruhnya untuk lebih menjaga Li Qingshan, tetapi dia tidak pernah menyangka anak itu akan menjadi lebih menakjubkan. Pendirian Yayasan hanya tinggal menunggu waktu saja. Dia harus menjalin hubungan baik dengannya. Bahkan mungkin dia gagal melihat ini. Dia melirik Yu Zijian di dekatnya sebelum melirik Cutian di tengah kerumunan. Di masa lalu, akan sulit bagi seorang jenius untuk muncul dalam beberapa kelompok, namun kali ini tiga orang muncul secara berurutan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Tampaknya, ratusan aliran pemikiran di prefektur Clear River akan bersenang-senang di Akademi Sembilan Prefektur di Komando Rui. Dia, seorang mantan jenius, juga pucat jika dibandingkan dengan mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan tekanan yang dalam. Han Kyungzi adalah yang paling tidak sabar. Dia bergegas ke Li Qingshan. Siapa anak itu bagimu? Li Qingshan berkata dengan bangga, dia satu-satunya keluarga ku. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, kemuliaan wanita itu adalah kemuliaan pria itu. Pada saat ini, lelaki tua gemuk itu sepertinya menerima suatu perintah. Dia tiba di hadapan instruktur wanita berwajah pucat yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata dengan tegas, kepribadianmu tidak cocok untuk mengajar. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu dikeluarkan dari seratus aliran pemikiran. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu. Perintah ini tidak datang dari guru satu pikiran, tetapi dari pemimpin aliran konfusianisme, Liu Changqing. Pimpinan sekolah lainnya tidak keberatan. Seorang jenius tertinggi akan bangkit di seratus sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Mereka tidak bisa membiarkan dia mengembangkan perasaan buruk terhadap seratus aliran pemikiran. Instruktur wanita ini harus dihukum berat. Instruktur wanita itu semakin memucat. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk mengeluarkan Little N dari seratus aliran pemikiran, tapi dia tidak pernah mengira itu akan menjadi dirinya pada akhirnya. Dia menjerit, Aku tidak. Lelaki tua gemuk itu menyalahnya dengan tegas, ini demi kebaikanmu sendiri. Instruktur wanita itu bergidik. Dia kasar, tapi dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa meskipun dia mengabaikan konsekuensi dari menentang pimpinan sekolah, hanya anak ini saja yang mungkin akan menjadi sosok hebat yang tidak bisa dia provokasi selama dia masih memiliki beberapa tahun untuk tumbuh. Saat itu, jika dia mengingat keluhan lamanya dan memutuskan untuk membalas dendam, itu mungkin menjadi bencana baginya. Metode terbaik adalah menghilang dari pandangannya sesegera mungkin dan berharap dia tidak akan pernah memikirkannya lagi. Dia segera menghentakkan kakinya dan pergi dengan marah. Dia berpikir, Tunggu saja. Saya pasti akan membalas dendam. Namun, dia pun merasa tidak ada harapan lagi. Sebagian besar untuk menghilangkan rasa takut di hatinya. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa selain hal-hal yang berkaitan dengan Li Qingshan, N kecil tidak memiliki konsep tentang cara hidup dunia, dia juga tidak merasakan kemarahan atau kebencian. Setelah itu, di bawah bimbingan instruktur, semua orang sampai di depan sebuah gedung. Dikelilingi oleh pepohonan, dan sangat sunyi. Mereka bisa mencium aroma aneh dari jauh. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat tiga kata besar, Menara Seratus Rasa. Dia tidak bisa tidak memikirkan tentang Menara Seratus Rasa yang dia makan di pasar di bawah Gunung Greenfin. Ternyata, inilah sumbernya. Malam itu, dia mendengar bahwa kota awan mengalir akan dibuka kembali untuk ujian masuk. Aku ingin tahu di mana sekarang. Pertanyaan Li Qingshan segera terjawab, karena setelah makan di Menara Seratus Rasa, perhentian mereka berikutnya adalah kota awan yang mengalir. Hubungan erat antara seratus aliran pemikiran dan kota terlihat jelas. Setidaknya, Sekolah Miscelani tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan batu spiritual. Kota ini terletak di Pantai Kosong di Barat Daya Pulau. Meski lokasinya berbeda, namun strukturnya sama persis dengan yang ada di bawah Gunung Greenfin. Di pintu masuk kota, instruktur bertepuk tangan. Semuanya, kalian boleh bergerak bebas di sini untuk saat ini. Pertimbangkan sekolah mana yang ingin kalian ikuti dan buatlah persiapan untuk ujian yang akan datang. Jangan meninggalkan kota dengan sembarangan. Setelah itu, dia membagikan kertas berwarna satu per satu. Saya kira kalian semua paham aturannya. Tiap orang paling banyak hanya boleh masuk lima sekolah. Kalau lebih, tidak sah. Dalam empat jam, silakan kembali ke sini untuk mengambil surat-surat kalian. Li Qingshan juga menerima kertas berwarnanya. Ia menemukan bahwa berbagai informasi telah terekam di dalamnya, termasuk atribut yin, yang, dan lima elemen. Namun, ada lima ruang kosong. 287. Matahari sore menyinari toko buku, menimbulkan debu. Beberapa meja panjang tersebar di bawah tanda, lautan buku. Mereka dipenuhi dengan buku. Sun Fubei menunduk dan merapikannya. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap. Seorang pria muda berdiri di depan meja. Dia berbadan tegap, dan wajah perunggunya tidak tampan, tapi dia memberikan kesan maskulin. Apa yang Anda inginkan, Tuan? Li Qingshan melirik Sun Fubei. Bagaimana kabarnya? Dia menundukkan kepalanya dan hampir tertawa. Meja-meja itu dipenuhi buku-buku seperti rahasia ujian konfusianisme dan delapan metode ujian daois. Harganya tidak mahal, masing-masing hanya satu batu spiritual. Aku masih belum memutuskan aku harus masuk sekolah mana. Apakah kamu punya saran, Pak Aman? Sun Fubei segera mengeluarkan buku yang memperkenalkan berbagai sekolah. Li Qingshan membaliknya sedikit dan membayar batu spiritual sebelum meletakkan kembali buku itu. Saya tidak membaca hal-hal ini. Tidak ada pelanggan saat ini, jadi mengapa Anda tidak memberi saya beberapa saran? Saya akan membeli lima buku lagi sesuai dengan kebutuhan saya. Li Qingshan sangat mempercayai pengalaman dan karakter Sun Fubei. Setelah datang ke kota awan mengalir, dia langsung datang ke sini untuk mendengarkan sarannya. Sun Fubei terkejut. Tidak banyak orang seperti itu. Dia memberikan batu spiritual itu kepada Li Qingshan dan tersenyum. Jika kamu mau membelinya, aku akan memberitahumu secara gratis. Coba aku lihat. Setelah melihat melalui kertas berwarna, dia mengangguk. 17 tahun. Lumayan, lumayan. Apakah kamu punya sekolah yang ingin kamu masuki? Li Qingshan berkata, saya awalnya anggota pengawal Haukwolf. Sekolah legalisme adalah pilihan pertama saya. Saya telah mempelajari praktisi tubuh, dan sekolah militer juga tampaknya tidak terlalu buruk. Saya mempunyai seorang teman lama di sekolah Mohisme. Dia juga sedang mempertimbangkannya. Adapun aliran konfusianisme dan taoisme, keduanya merupakan aliran yang langka. Tampaknya cukup untuk berlima. Sun Fubei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sekolah Mohisme itu bagus, tapi tidak cocok untukmu. Kalau tidak salah, kamu berlatih kisejati air gui, kan? Li Qingshan berkata, benar. Dan saya membeli metode kondensasi ki air gui dari Anda. Kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Anda tidak cocok untuk keluarga He. Baiklah. Jangan bicara tentang klanmu. Sepertinya Anda tidak ingin menjadi biksu. Aliran konfusianisme juga menyukai energi yang misterius. Tentu saja, gui water truki juga bisa digunakan. Namun, jika seseorang ingin lulus ujian konfusianisme, mereka harus melakukannya. Dia perlu sedikit melek huruf, atau setidaknya memiliki dasar tertentu. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk lulus bahkan jika kamu membeli rahasia ujian konfusianisme milikku. Li Qingshan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Sejak reinkarnasinya, dia belum membaca banyak buku. Dia bisa membacakan beberapa puisi Tang dan Song dari kehidupan sebelumnya. Namun dia juga tahu bahwa ini jauh dari kata melek huruf. Apalagi dia tidak punya niat menjadi pejabat, jadi sepertinya hal itu tidak mungkin. Meskipun aliran legalisme adalah aliran aslimu, metode penanaman intinya beresonansi dengan daun neraka, yang oleh manusia disebut dunia bawah. Secara umum, yang terbaik adalah mengembangkan yin yang mendalam dan salah satu dari lima elemen kisejati. Yang mendalam Anda jauh lebih unggul dari yin yang mendalam Anda. Saya khawatir ini tidak akan mudah. Api penyucian dao. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa kaum legalisme mengatakan hal seperti itu. Aliran legalisme bertanggung jawab atas penjara, namun tidak ada tempat yang bisa melampaui neraka dalam hal penjara. Jika bukan karena Sun Fubai, dia tidak akan memahami bakatnya, dan bocah nakal hua sengsan itu tidak akan mengingatkannya. Ini merupakan ketidakadilan bagi hua sengsan. Li Qingshan berbeda dari praktisi kilapisan kedua atau ketiga. Dia telah mengembangkan teknik kondensasi air gui hingga lapisan ke-6 dan tidak perlu mengubah metode budidaya. Jika dia bisa mencapai ranah yayasan pendirian dan melangkah ke jalur kultifasi, apakah dia takut tidak memiliki metode kultifasi yang sesuai? Dalam hal ini, Sun Fubai lah yang tidak sepengetahuan hua sengsan. Li Qingshan berpikir, bagaimanapun, bocah tua uang pusi itu tidak menyukaiku. Jika saya bersekolah di sekolah legalisme, bukankah membosankan melihat wajahnya sepanjang hari? Kalau begitu aku tidak akan mendaftar ke sekolah legalisme. Wang pusi berkata, sekolah yin yang memerlukan keseimbangan dasar yin dan yang serta lima elemen. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Lihat, berapa banyak yang tersisa. Sekolah taoisme, sekolah militer, sekolah legalisme, sekolah aneka, sekolah farmer, sekolah pertanian, sekolah novel, sekolah kedokteran, dan sekolah musik. Li Qingshan merasa pikirannya menjadi lebih jernih. Selanjutnya, dia hanya perlu menghilangkan tiga lagi. Sun Fubai berkata, sekolah taoisme dan sekolah militer keduanya adalah sekolah besar, jadi tentu saja keduanya harus dipilih. Sekolah farmer dan pertanian cocok untuk Gwi Water Truki, jadi kami dapat memutuskan empat sekolah. Adapun sekolah kecil yang tersisa, kami dapat mengisi salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dengan bakat Anda, Anda dapat memilih sekolah manapun yang ada di depan Anda. Baiklah, Li Qingshan segera meminjam kuas dan tinta dari Sun Fubai dan mengisi empat aliran Taoisme, militer, farmer, dan pertanian di atas kertas berwarna. Masih ada satu ruang tersisa. Sekolah-sekolah yang tersisa semuanya tidak signifikan. Baik dalam hal metode budidaya atau sumber daya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekolah-sekolah besar di depan mereka. Seringkali, mereka adalah pilihan terakhir dari praktis Siki dengan bakat yang sangat buruk. Tanpa ragu-ragu, Li Qingshan hendak mengisi kata, musik. Di masa lalu yang sepi, seruling gembala telah lama menemaninya, jadi dia punya perasaan terhadapnya. Terlebih lagi, tadi, ketika dia melihat kepala berbagai sekolah, kepala sekolah musik adalah seorang wanita cantik dengan pakaian istana. Suaranya yang indah, seperti suara oriole yang terbang keluar dari lembah, meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Jika dia masuk keluarga ini, mungkin dia bisa mengembangkan perasaan yang melampaui etika duniawi. Tentu saja, ini hanyalah kebiasaan buruk pria yang mengakar di tempat kerja. Sun Fubai menatap dua kata, A+, di kolom evaluasi atribut air Li Qingshan. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, Erem, Gui Water Truckie sangat cocok untuk sekolah novel. Apakah begitu? Li Qingshan sedikit terkejut. Kemudian, dengan memutar kuas, dia mengisi kata, novelis, dan melihatnya di bawah sinar matahari. Selesai. Lagi pula itu hanya pengisi, jadi tidak masalah apa yang dia isi. Saat ini, adalah waktunya bagi praktisiki untuk memilih dari seratus sekolah. Selanjutnya, mereka hanya perlu berpartisipasi dalam ujian, lima sekolah, dan kemudian giliran seratus sekolah untuk memilih praktisiki. Jika semuanya lolos, hak untuk memilih akan kembali ke tangan praktisiki. Hal ini hampir dapat menjamin bahwa setiap orang akan mempunyai kesempatan, dan tidak akan ada kehilangan. Ini sangat berbeda dengan cara sekolah merekrut murid. Li Qingshan mengeluarkan lima batu roh. Paman, berikan aku buku ujian kelima sekolah ini. Namun, Sun Fubai tampak sangat malu. Dia menyerahkan batu roh dan berkata, sekolah militer menguji pertarungan sebenarnya. Tidak perlu buku. Li Qingshan sangat percaya diri dengan kemampuan bertarungnya. Kalau begitu aku ambil empat. Heh, aku penasaran sekolah novel apa yang diuji. Itu tidak mungkin mengarang cerita, kan? Entah kenapa, dia memikirkan novel jelek yang diberikan Sun Fubai padanya. Jika dia mengarang cerita seperti itu, dia mungkin akan langsung diusir dari ruang ujian. Sun Fubai menjadi semakin gelisah. Dia memasukkan semua batu roh ke tangan Li Qingshan. Aduh, sebenarnya dengan bakatmu, kamu tidak perlu melakukan persiapan apapun. Selama kamu pergi, kepala klan pasti akan melewati mu. Sebab, pemeriksaan itu hanya formalitas saja. Lulus atau tidaknya seseorang tergantung pada keputusan kepala klan. Dengan tingkat kultifasi Li Qingshan dari lapisan ke-6 praktisiki pada usia 17 tahun, dan bakat, armor air atasnya, dia sudah menjadi bakat yang akan diperebutkan setiap sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Ketika bakat seseorang cukup baik, seperti Little N, kepala klan bahkan akan mengabaikan peraturan dan langsung membawanya pergi tanpa harus mengikuti ujian. Di jalur kultifasi, yang kuat dihormati, tidak ada alasan untuk membicarakannya. Eh, baiklah kalau begitu. Li Qingshan merasa aneh. Ada urusan yang bisa dilakukan, tapi dia tidak mau melakukannya. Pada saat ini, praktisiki berjalan dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mata Sun Fubai berkedip. Aku punya tamu. Kamu boleh pergi. Setelah Li Qingshan pergi, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Bukannya dia akan berakhir seperti itu. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa. Li Qingshan berjalan-jalan di kota sendirian. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggilnya. Hei, Qingshan, ke sini. Hua Chenglu melambai padanya dari jauh. Di sampingnya ada Yu Zijian dan beberapa keturunan keluarga Hua. Li Qingshan naik dan menyapa mereka. Tentunya, ia tak lupa menanyakan sekolah mana yang mereka lamar. Hua Chenglu mengeluarkan selembar kertas dan melihat bahwa dia hanya menulis sekolah legalisme di atasnya. Dia membiarkan sisanya kosong. Bukannya dia akan masuk sekolah legalisme, jadi tidak ada alasan baginya untuk menolak. Dia tidak perlu membuang waktu untuk mengikuti ujian. Untuk apa kamu melamar? Li Qingshan juga mengeluarkan kertasnya. Hua Chenglu mengerutkan kening begitu dia melihatnya. Li Qingshan mengira dia tidak senang karena dia tidak mendaftar ke sekolah legalisme, tapi dia menunjuk ke sekolah novel. Mengapa kamu melamar ini? Li Qingshan berkata, saya baru saja melamar secara acak. Hua Chenglu berkata, lupakan saja. Lagipula kamu tidak akan pergi. Hem, kamu tidak mendaftar ke sekolah legalisme. Li Qingshan memberikan sedikit penjelasan, tetapi Hua Chenglu tidak mendalaminya. Dia mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa menganggap dirinya terlalu serius. Bagi Hua Chenglu, dia hanyalah seorang kenalan yang dia temui beberapa kali. Dari segi keakraban, dia mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keturunan keluarga Hua. Meskipun dia tidak terbiasa, atau bahkan merasa jijik, bergaul dengan orang lain, selama dia masih manusia, dia selalu berharap orang lain menganggapnya serius. Namun, ketika dia memikirkan rahasianya, lebih baik jika orang lain tidak menganggapnya serius. Hanya dengan tetap low profile dia bisa melambung tinggi. Namun, suatu hari nanti namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Bocah terkutuk, sampai-sampai menyeretnya keluar dari jurang. Dia sama sekali tidak menghormatiku. Jika bukan karena begitu banyak pimpinan sekolah yang hadir, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan. Wang Pusi tiba-tiba membanting meja, dan barang-barang di atasnya terpental. Hua Sengzan tahu bahwa dia hanya berbicara karena marah, jadi dia membujuk sambil tersenyum, Wang Tua, tenanglah. Jangan merendahkan levelnya, anak itu dapat menggunakan mutiara raja penjaga dari master satu pikiran segera setelah dia mendapatkannya. Mungkin dia benar-benar memiliki takdir dengan sang Buddha kali ini. Kita tidak bisa memaksakannya. Wang Pusi berusaha untuk menenangkan diri. Dan dia ingin dipromosikan menjadi Scarlet Wolf. Dan dia ingin bergabung dengan sekolah legalisme kita. Jangan pernah memikirkannya. Apa gunanya? Bagaimanapun juga, dia berasal dari penjaga Hawku Wolf kita, dan dengan bakatnya, sekolah lain tidak akan membiarkannya jika kamu tidak menginginkannya. Ditambah lagi dengan hubungannya dengan sang anak. Hua Sengzan membujuknya dengan lembut, dan kemarahan Wang Pusi sedikit meredah. Baiklah. Aku akan menanganinya dengan baik begitu dia bergabung dengan sekolah legalisme. Dalam sekejap mata, empat jam telah berlalu. Li Qingshan menyerahkan kertas berwarna itu kepada instruktur sebelum menyerahkannya ke berbagai pimpinan sekolah. Masing-masing dari mereka menerima salinannya. Wang Pusi memegang kertas Li Qingshan. Wajahnya pucat. Mereka yang mengenalnya semua tahu bahwa ini adalah tanda bahwa dia sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Qingshan tidak akan mendaftar ke sekolah legalisme sama sekali. Semua rencananya sia-sia, seolah-olah dia telah diejek. Seolah-olah dia bisa mendengar Li Qingshan berkata, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, saya tidak peduli tentang Anda. Jika saya tidak bergabung dengan sekolah legalisme Anda, tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Hua Sengzhan tersenyum pahit. Dia tidak dapat membujuknya lebih jauh. Jika dia tidak mengisi sekolah legalisme, biarlah. Setidaknya dia bisa menjelaskannya dengan yin, yang, dan lima elemen yang tidak cocok, tapi dia hanya harus mengisi sekolah novel. Anda bisa saja mengisi sekolah manapun, dan saya juga bisa membela Anda. Kamu sudah keterlaluan. Wang Pusi berteriak, suaranya menembus atap dan melesat ke langit, mengagetkan sekawanan burung hutan. 288. Burung-burung terbang di atas danau. Ombak biru danau naga dan ular saat senja diwarnai merah dan kuning. Di Pulau Kontensyen, pemeriksaan sudah dimulai pada malam hari. Praktisiki tidak perlu makan dan tidur tepat waktu seperti manusia. Tidak tidur semalaman bukanlah apa-apa. Makan siang di siang hari lebih merupakan manfaat yang diberikan oleh ratusan aliran pemikiran. Mereka dapat mencicipi makanan lesat yang setara dengan obat-obatan spiritual secara gratis. Semua orang naik kapal sekali lagi dan berlayar menuju sebuah pulau kecil di timur. Pulau ini memang tidak sebesar Pulau Kontensyen, namun jauh lebih besar dibandingkan pulau lainnya. Di tengah kabut malam yang meninggi, sebuah kuil taoisme yang bermartabat berdiri tinggi di atas gunung pulau itu. Itu tidak sepi dan tenteram. Sebaliknya, hal itu menunjukkan semangat memandang rendah berbagai aliran pemikiran. Dikabarkan bahwa sebagian besar kultifator kuno adalah penganut taoisme. Mereka adalah sumber dari semua teknik dan metode pengembangan mental. Sebagian besar metode kultifasi yang dipraktikan oleh seratus aliran pemikiran sekarang berasal dari aliran taoisme. Meskipun aliran taoisme bukan lagi satu-satunya tempat lahirnya para kultifator saat ini, masih ada pepatah yang mengatakan bahwa aliran pemikiran adalah yang terbesar. Pengaruhnya terlihat jelas. Pemeriksaan terhadap seratus aliran pemikiran dilakukan satu demi satu, sehingga semua praktisiki akan bergerak bersama setiap saat. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami lokasi dan ciri-ciri berbagai pulau. Terlepas dari sekolah mana mereka di masa depan, mereka pasti akan mengunjungi pulau-pulau ini. Semangat dari seratus sekolah adalah seratus sekolah yang selaras satu sama lain dan bersifat inklusif. Setiap murid akademi bisa pergi ke sekolah lain untuk belajar. Tentu saja, jika mereka ingin mempelajari bagian intinya, mereka harus mengeluarkan tenaga dan batu spiritual, tapi itu bukan tidak mungkin. Mereka tidak akan seperti sekte budidaya, di mana mereka akan mengancam akan membunuh atau melumpuhkan budidaya mereka. Ini juga yang paling dikagum milik Kingshan. Bukan tanpa alasan bahwa kekaisaran sia besar mampu menekan sekte-sekte budidaya di dunia dengan bantuan seratus aliran pemikiran. Praktisiki turun dari kapal. Mereka mengikuti jalan kecil dan melewati hutan, tiba di depan gunung. Seorang instruktur berkata, mereka yang telah mendaftar ke sekolah Taoisme, ikuti saya ke atas gunung. Bagi yang belum, tunggu di kaki gunung. Jangan pergi terlalu jauh. Li Kingshan menemukan bahwa sebagian besar praktisiki mengikutinya mendaki gunung. Aliran Taoisme tidak hanya merupakan aliran pemikiran terhebat, tetapi mereka juga tidak memiliki persyaratan untuk bakat dalam yin, yang, atau lima elemen. Taoisme dikenal sebagai tiga ribu dao besar dan dao kecil yang tak terhingga. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan dapat menemukan jalan yang cocok untuk diri mereka sendiri. Hasilnya, pada dasarnya setiap orang mengisi lima tempat dengan kata, Taoisme, dan menjadikannya target pertama mereka. Li Kingshan pun tidak berbeda. Targetnya hanya antara aliran Taoisme dan aliran militer, namun aliran Taoisme sedikit lebih cocok. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Zhang Xuan dikelilingi oleh awan. Li Kingshan menyadari bahwa semua orang telah menghilang. Dia satu-satunya yang tersisa di jalur pegunungan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam formasi. Ujian telah dimulai, sebuah suara menggelegar. Li Kingshan membangunkan dirinya dan mengambil satu langkah ke depan. Begitu dia melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih berat. Energi sejatinya juga sepenuhnya ditekan oleh formasi tak kasat mata. Dia bahkan tidak bisa membuka seratus kantong harta karunnya, apalagi menggunakan teknik sihir apapun. Pada saat ini, semua praktisiki yang mendaki gunung menjadi manusia biasa. Formasi penjaga gunung Taoisme ini mulai menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Li Kingshan tidak terlalu memikirkannya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangga batu yang awalnya lebar tiba-tiba menjadi jalan yang sangat sempit. Di kedua sisinya terdapat tebing setinggi puluhan ribu kaki. Dia tidak bisa melihat dasarnya secara sekilas. Bisa dibayangkan jika dia terjatuh, meski dia tidak mati karena terjatuh, dia akan kehilangan hak untuk masuk sekolah Taoisme. Namun saat ini, angin kencang bertiup kencang, bergerak ke timur dan barat tanpa arah. Ah! Dengan teriakan, seorang praktisiki jatuh dari jalur pegunungan dan berputar ke bawah tebing. Meskipun dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Saat dia hendak jatuh ke dasar tebing, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah dan berubah. Ketika dia melihat lagi, dia kembali berada di kaki gunung. Sekelompok praktisiki yang menunggu di kaki gunung memandangnya dengan jijik. Dia berseru, saya menolak menerima ini. Saya tertiup angin. Dengan kultivasi saya di lapisan ketiga, bagaimana saya bisa menangkis formasi pelindung aliran Taoisme. Semakin kacau pikiranmu, semakin kuat anginnya, dan semakin sempit jalannya. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan rasa takutmu ketika kamu tahu itu semua hanya ilusi, jadi apa gunanya berkultivasi. Sebuah suara terdengar, itu adalah suara pendeta Daois yang jorok. Hua Chenglu mengerutkan bibirnya. Kau jelas-jelas orang yang tidak berguna. Kakakku bilang jika kau bisa menenangkan pikiranmu, bahkan orang biasa pun bisa mencapai ujung jalan ini. Huh, aku penasaran apakah si Jian baik-baik saja atau tidak. Praktisiki akhirnya menjadi sedih. Dia berasal dari klan kecil. Dengan budidayanya, dia sudah bisa dianggap sebagai jenius di klannya. Dia dilindungi seperti harta karun, jadi dia tidak pernah mengalami bahaya apapun. Hanya sekarang kakinya lemas karena ketakutan, itulah sebabnya dia kehilangan pijakan dan terjatuh. Namun, prinsip ini sepertinya tidak berlaku untuk Li Qingxian. Tatapannya tenang, dan langkahnya mantap. Setelah mengalami begitu banyak pertarungan hidup dan mati, jalan seperti ini tidak menimbulkan rasa takut apapun dalam dirinya. Namun, jalan setapak itu kebetulan menjadi semakin tipis, dan angin menjadi semakin kuat, semakin kacau. Dia tetap tidak terpengaruh. Tubuhnya bergoyang tertiup angin setiap saat, namun langkah kakinya tetap stabil sepanjang waktu. Ia mengagumi pemandangan langkah di kedua sisi, sesantai turis mendaki gunung. Menjelang akhir, dia pada dasarnya merasa seperti sedang berjalan di tembok sempit yang tingginya lebih dari 10 ribu meter, namun dia masih punya waktu luang untuk melihat-lihat. Dia berpikir dalam hati, ujian aliran Taoisme memang agak sulit. Pendeta Tao yang jorok melihat ini dan mendengus dingin. Nak, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sambil berpikir, hujan mulai turun dari atas Li Qingshan. Jalan menjadi semakin licin dan sulit untuk dilalui. Tiba-tiba, terdengar suara guntur, begitu dekat hingga seolah-olah berada tepat di atasnya. Bahkan jika orang biasa berdiri di tanah datar, mereka akan terjatuh karena ketakutan. Pendeta Tao yang jorok itu terkikik dan mengalihkan pandangannya, menatap orang lain. Keringat menetes dari ujung hidung Yu Zijian saat dia mengingat peringatan Hua Chenglu. Dia menatap jalan di depan, takut untuk melihat ke samping. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup, dan tubuhnya bergoyang. Karena dia memegang pedang, dia kehilangan keseimbangan. Dia akan jatuh dari tebing. Pendeta Tao yang jorok itu melengkungkan jarinya, dan hembusan angin lembut bertiup dari sisi lain, menopangnya dengan lembut. Baru setelah itu, dia menstabilkan dirinya. Tuan, itu bukan ide yang bagus. Seorang pendeta Tao muda dengan alis dan mata tipis telah mengawasi dari satu sisi sepanjang waktu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara ketika dia melihat bagaimana pendeta Tao yang jorok itu memperlakukan satu sama lain. Dia mengenakan pakaian hijau dan mahkota Taoisme. Sutra melili pinggangnya, dan sebuah tablet digantung di pinggangnya. Itu diukir dengan angka, satu, simbol murid utama. Budidayanya juga berada di lapisan ke-10. Pendeta Tao yang jorok itu memerah. Dia tidak bersikap kasar terhadap murid kesayangannya seperti yang dia lakukan terhadap para pemimpin berbagai sekolah. Sebaliknya, dia menjelaskan pada dirinya sendiri, Jue Chen Xi, dia perempuan. Sangat wajar jika dia takut ketinggian. Tidak ada orang yang terlahir tanpa rasa takut. Temperamen adalah sesuatu yang bisa diasah secara perlahan. Jika menyangkut pria, Anda harus sedikit lebih kejam. Ujung pedang yang berharga hanya bisa diasah. Tuan, pedang berharga ini masih ada di sini. Jue Chen Xi menunjukkan. Pendeta Tao yang jorok itu menoleh. Baik angin, embun beku, maupun air terjun tidak dapat membuat pandangan Li Qing Xian Goyah. Sebaliknya, dia mempercepat, menerobos angin dan hujan. 289. Pendeta Tao yang jorok itu terkejut. Dia juga mengagumi orang-orang dengan kemauan yang besar, dan bakatnya juga sangat mengesankan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan mencoba memujuknya untuk tetap bersekolah di sekolah Taoisme. Jika Li Qing Xian menyuruh Little N untuk pergi ke sekolah lain, biarlah, tapi dia hanya harus pergi ke sekolah Buddha. Si botak sialan itu senang pada dirinya sendiri, dan itu tidak bisa ditoleransi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dengan lambayan lengan bajunya, angin dan hujan tersapu. Cahaya bulan mendarat di Li Qing Xian. Yang mengejutkannya, jalan di depannya telah pulih dari lebar aslinya, dan ki aslinya tidak lagi ditekan. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, dan kuil Taoisme ada di dekatnya. Dia tidak berani gegabuh. Dia melambat dan tiba di depan kuil. Dia melihat seorang Taoise muda dengan alis dan mata tipis menunggu di sana. Dia mengangguk. Selamat kawan. Kamu yang pertama. Li Qing Xian menoleh ke belakang. Hanya dua atau tiga ratus praktisiki yang maju dengan susah payah di jalur pegunungan. Beberapa terhuyung, sementara yang lain terhuyung. Selama mereka kehilangan keseimbangan, mereka akan segera dikirim ke kaki gunung. Seseorang keluar dari formasi. Itu Li Qing Xian. Seru seorang praktisiki. Hua Cheng Lu bertanya dengan bingung, bagaimana dia bisa keluar dari formasi di tengah jalan. Kian Rong Xi duduk di pavilion di dekatnya dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Dia tersenyum. Dia mungkin dalam masalah kali ini. Dia sama dengan Hua Cheng Lu, hanya mendaftar di sekolah legalisme. Jauh sebelum ujian masuk, dia telah mempelajari kepribadian berbagai pemimpin sekolah secara detail melalui Wu Gen dan Fang En Sang. Pemimpin aliran taoisme adalah yang terkuat. Dia berada di tahap akhir yayasan pendirian dan hampir mengkondensasi inti emas. Dia juga yang paling sulit diatur. Dia tidak pernah menyukai aliran agama Buddha. Sekalipun pimpinan sekolah lainnya sedikit tidak senang dengan pilihan Li Qing Shan, mereka mungkin tidak akan marah, mungkin karena status mereka, atau karena mereka peduli pada N kecil, atau karena mereka menghargai bakat. Namun, Taoistua ini berbeda. Ketika dia kehilangan kesabaran, dia bahkan cukup berani untuk mengutuk pimpinan sekolah lainnya. Agar Li Qing Shan dapat keluar dari formasi di tengah jalan, pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Namaku Li Qing Shan. Bolehkah aku tahu bagaimana memanggilmu? Li Qing Shan berbalik dan menangkupkan tangannya. Meskipun auranya tenang, Budi Dayaki Refining lapisan ke-10 jelas tidak bisa dianggap remeh. Saya Jue Chen Xi. Silakan ikut saya, rekan. Jue Chen Xi memimpin Li Qing Shan ke aula utama. Ketika mereka tiba di depan aula, Jue Chen Xi menatap Li Qing Shan yang menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri sebelum mengizinkannya masuk. Aula besar itu kosong kecuali diagram formasi di tanah yang memancarkan cahaya redup. Seorang penganut Tao yang tidak terawat sedang duduk di depan patung dewa. Rambutnya sudah memutih, namun semangatnya tetap sehat dan sehat. Matanya cerah, dan dia berkata perlahan, Li Qing Shan, apakah kamu masih mengenaliku? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu seperti raungan yang menggelegar, bergulir dan bergema. Tentu saja, di antara berbagai leluhur, orang yang memberikan perasaan paling kuat dan menakutkan pada Li Qing Shan adalah pendeta Daois yang ceroboh ini. Katakan Hun, setelah aku asteris Hun. Pesan pavilion laut. Lebih besar dari harap diingat. Pendeta Tao yang ceroboh itu berkata, lalu kenapa kamu masih berani datang? Li Qing Shan bertanya, mengapa saya tidak berani? Dalam hal apa sekolah Taoisme lebih rendah daripada sekolah Buddha? Ceritakan dengan jelas. Li Qing Shan tercengang. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu sulit baginya untuk berjalan di jalur pegunungan itu. Jelas sekali pendeta Daois yang ceroboh inilah yang telah melakukan sesuatu terhadapnya. Diam-diam dia sangat marah. Apa? Kamu tidak bisa menjawab. Li Qing Shan mengangkat bahunya. Saya tidak menyangka seorang leluhur yang hebat berpikiran sempit. Jika Anda tidak ingin saya bergabung dengan sekolah Taoisme, saya akan segera meninggalkan gunung. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Tetap berada di sekolah Taoisme berarti terus-menerus mempersulit orang lain. Siapa yang tahan? Bagaimanapun juga, sekolah militer tidaklah buruk. Setidaknya masih ada sekolah pertanian dan sekolah bangsawan. Jue Chen Xi berdiri di luar aula dengan tangan di lengan baju. Dia menatap bulan cerah di langit, tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Berhenti di situ. Bekukan, kata Pendeta Daois yang tidak terawat itu. Li Qing Shan segera merasakan tubuhnya menegang. Dia tidak bisa bergerak. Kaki kanannya masih tergantung di udara, dan dia tidak sempat menariknya kembali. Ini adalah sebuah kutukan. Pendeta Tao yang tidak terawat berkata, apakah Anda menyalahkan saya karena tidak adil? Li Qing Shan tidak menjawab. Dia memelototi Pendeta Daois yang tidak terawat dan mengumpulkan semua ki sejati di tubuhnya. Lautan kinya melonjak, pembulu darah dan otot-ototnya menonjol. Kaki kanannya, yang tertahan di udara, perlahan turun. Dengan ledakan, ia mendarat di tanah. Dia berbalik dan berkata, Iya, matanya bersinar seperti mata serigala. Pendeta Daois yang tidak terawat itu terkejut. Dia tidak terlalu ahli dalam kutukan, dan dia hanya melemparkan kutukan beku dengan santai. Namun, dengan budidaya Li Qing Shan pada lapisan ke-6 penyempurnaan ki, dia sebenarnya mampu menerobos dengan paksa. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya, tapi juga kemauannya yang luar biasa. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Ayo bertaruh. Li Qing Shan bertanya, Apa yang kita pertaruhkan? Tentu saja, berdasarkan keahlianmu, minum anggur. Sebotol anggur tiba-tiba muncul di tangan pendeta Daois yang tidak terawat itu. Dia melepaskan segel tanah liat itu, dan seberkas cahaya spiritual keluar. Aroma anggur memenuhi seluruh aola. Apa taruhannya? Jika kamu meminum sebotol anggur ini dan tidak mabuk, maka aku akan menerimamu di sekolah Taoisme. Selain itu, aku tidak akan meminta pertanggung jawabanmu atas apa yang terjadi di masa lalu. Jika kamu mabuk, maka kamu bisa nyahlah turun gunung. Bagaimana jika aku tidak bertaruh? Tidak apa-apa jika kamu tidak mau bertaruh. Aku anggap kamu telah lulus ujian. Namun, jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan sekolah Taoismeku. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu, bocah nakal. Li Qing Shan berkata, Baiklah, aku berani bertaruh denganmu. Dengan kekuatan tubuh Dasmonnya dan fakta bahwa dia dapat menggunakan Ki aslinya untuk menetralisir bau anggur, dia tidak percaya bahwa dia akan mabuk. Efek dari toples anggur spiritual ini mungkin bernilai lebih dari seribu pil pengumpul Ki. Pendeta Daois yang tidak terawat itu melemparkan toples anggur. Li Qing Shan menangkapnya dan menyesapnya. Dia merasa seperti sedang meminum api, tapi itu juga sangat tanpa beban. Kemudian, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan menenggak seluruh botol anggur, tidak meninggalkan setetes pun. Dia kemudian melemparkan toples itu ke tanah. Bagaimana dengan itu? Pendeta Daois yang tidak terawat itu tertawa. Tiba-tiba, satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi empat, dan empat berubah menjadi delapan. Li Qing Shan segera merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia berpikir, ini buruk. Siapa yang mengira bahwa efek samping dari anggur akan begitu kuat? Seluruh aola berubah dan berubah. Jatuh. Pendeta Daois yang tidak terawat itu menyeret suaranya dan bernyanyi. Dengan suara keras, Li Qing Shan terjatuh ke tanah, mabuk dan mendengkur keras. Pendeta Daois yang tidak terawat itu berjalan ke depan dan menendang Li Qing Shan. Dia tersenyum dan berkata, tidak peduli betapa liciknya kamu, kamu telah meminum seribu hari mabukku. Pendeta Daois yang tidak terawat itu suka minum sepanjang hidupnya. Namun, dengan budidayanya, tidak mudah baginya untuk mabuk. Mengikuti filosofi, minum tanpa mabuk tidak dianggap minum, dia membuka buka buku kuno dan membuat sendiri kemabukan seribu hari ini. Bahkan dia akan mabuk setelah meminumnya, apalagi hanya seorang praktisiki. Pendeta Daois yang tidak terawat itu melambaikan tangannya lagi. Dewa lapis bajak emas muncul dan membawa Li Qing Shan ke belakang Ola. Saat dia merasa senang dengan dirinya sendiri, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, oh tidak. Dia melihat ke jalur pegunungan dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat bahwa Cu Tian, yang memiliki konstitusi lima elemen, telah jatuh dari jalur pegunungan. Mau tak mau dia merasa sangat menyesal. Namun, saat dia melihat Yu Zijian masih berjalan di jalan setapak, dia berhenti khawatir. Konstitusi yang murni bahkan lebih penting baginya daripada konstitusi lima elemen. Yu Zijian tidak lagi menggenggam gagang pedangnya dengan erat. Sebaliknya, dia membawanya di punggungnya. Adegan ayahnya mengajarkan teknik gerakan ketika dia masih mudah muncul di kepalanya sekali lagi. Jangan takut. Tetaplah bersama. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, sosok kokoh muncul di hadapannya. Jika Niujuxia ada di sini, dia pasti tidak akan takut. Dia belum pernah melihatnya menunjukkan emosi seperti itu sebelumnya, bahkan ketika dia berbalik dan berjalan ke bawah tanah di mana Dasmon mengamuk. Aku benar-benar tidak berguna. Jika kamu tidak berguna, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Aku ingin membantumu. Mari kita bicarakan hal itu ketika kamu mencapai prestasi besar. Pandangannya perlahan menjadi bertekad. Orang yang dia pertaruhkan nyawanya untuk diselamatkan bukanlah orang yang tidak berguna. Jika dia gagal di sini, bagaimana dia bisa membantunya? Bagaimana dia bisa membalaskan dendamnya? Langkah kakinya perlahan-lahan dipercepat. Dia mengabaikan jurang maut di kedua sisi. Dia hanya menatap ke depan, mengejar sosok. Wajah pendeta Tao yang jorok itu dipenuhi dengan pujian. Dia berkata pada Juechenzi, Lihat. Aku benar. Dia hanya perlu diberi kesempatan. Yang bisa dikatakan Juechenzi hanyalah, Anda bijak, Tuhan. Pada akhirnya, kurang dari 200 orang berhasil mencapai puncak gunung. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berat pula ujiannya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki bakat yang memadai. Mereka tidak perlu mengeluh tentang ketidakadilan tersebut. Karena mereka tidak memiliki bakat tertinggi, mereka membutuhkan kemauan yang tinggi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bersaing dengan para jenius ini? Begitu semua orang berhasil mencapai puncak gunung, mereka melihat pendeta Tao yang jorok. Setelah menyapa sang patriark, pendeta Tao yang jorok itu langsung melanjutkan pengejaran. Kamu sudah lulus ujian. Aku sudah meninggalkan rekor. Kamu bisa meninggalkan gunung dan mengikuti ujian di sekolah lain. Tiba-tiba, dia berkata kepada Yu Zijian dengan ramah. Kamu Yu Zijian, kan? Yu Zijian buru-buru berkata, Iya. Pendeta Tao yang jorok itu berkata, Kamu boleh tinggal. Yu Zijian berkata, Tapi, aku masih memiliki tes lain. Pendeta Tao yang jorok itu melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu mengambilnya. Selama dia tidak mengikuti ujian sekolah lain, Yu Zijian hanya bisa bergabung dengan sekolah Taoismenya. Jue Chen Zi berkata dengan lembut, Tuan, itu melanggar aturan. Pendeta Tao yang jorok itu berteriak, Astaga. Hanya karena si botak terkutuk itu, dia bisa langsung membawa seseorang pergi. Dia bahkan tidak perlu mengikuti tes, jadi kenapa aku tidak bisa mengusir seseorang. Jue Chen Zi berpikir, Kaulah yang akan membawanya pergi juga. Melihat bagaimana Yu Zijian ragu-ragu, Pendeta Tao yang jorok itu berkata, Dengan tubuh yang murni Anda, tidak ada tempat yang lebih cocok daripada sekolah Taoisme saya. Hanya di sini Anda dapat mengeluarkan potensi penuh dari bakat Anda. Sedangkan untuk pil dan obat-obatan spiritual, meskipun aku menyebut diriku sebagai seorang penganut Taoisme yang miskin, aku masih sedikit lebih kaya daripada seorang biksu yang malang. Aku bisa melihat betapa kamu menyukai pedang, jadi aku akan memberimu pedang sembilan yang sebagai hadiah ucapan selamat. Pedang yang bersinar terlempar keluar, menusuk ke tanah di hadapan Yu Zijian. Itu juga merupakan artefak spiritual tingkat tertinggi. Mustahil bagi murid berbakat untuk langsung dianugerai artefak spiritual seperti itu begitu mereka bergabung dengan aliran Taoisme. Hal ini terutama demi mempertahankan aliran agama Buddha. Yu Zijian memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu lagi, dia meraih gagang pedang sembilan yang di bawah tatapan iri semua orang. Pendeta Tao yang jorok itu tersenyum puas. Salah satu dari tiga jenius paling mempesona dari ujian masuk telah jatuh ke tangannya. Selama dia mengajarinya dengan baik, dia menolak untuk percaya bahwa dia akan lebih buruk daripada murid botak terkutuk itu. Akibatnya, banyak praktisiki menyatakan kesediaan mereka untuk tetap tinggal. Selain beberapa praktisiki yang hanya mendaftar ke sekolah Taoisme, yang lainnya diusir dari gunung oleh pendeta Tao yang jorok. Jika mereka benar-benar tetap di sini, mereka mungkin akan menimbulkan kemarahan masa. Kapal berlayar sekali lagi, tidak ada yang memperhatikan Li Qingshan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai seseorang yang tertinggal di sekolah Taoisme. Malam itu, Li Qingshan mengalami mimpi yang tidak masuk akal. Dia bermimpi bahwa dia telah kembali ke kehidupan masa lalunya dan menjadi seorang pelajar. Dia ketiduran dan melewatkan ujian penting. Bangun, Jue Chenzi memasukkan pil ke dalam mulut Li Qingshan. Li Qingshan menghela nafas berbau alkohol dan perlahan terbangun. Langit di luar jendela cerah, dan burung berkicau di pagi hari. 290. Li Qingshan melompat. Sekarang, jam berapa sekarang? Seolah-olah Jue Chenzi sudah menduga dia akan menanyakan hal ini, dia berkata, ujian di berbagai sekolah telah berakhir. Li Qingshan ambruk ke tanah lagi. Dia telah tertipu oleh hidung lembu itu. Alkoholnya terlalu aneh. Jika itu masalahnya, tidak akan ada lagi tempat baginya di akademi-akademi. Jue Chenzi berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kawan. Masih ada sekolah lain yang bisa kamu masuki. Di mana? Jue Chenzi menunjuk ke bawah kakinya. Di sini. Li Qingshan sedikit terkejut. Tapi aku sudah kalah taruhan, dan tuanmu juga tidak menyukaiku. Jue Chenzi tersenyum. Kamu pada dasarnya telah lulus ujian sekolah Taoisme. Guruku memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi dia masih menghargai bakat. Tahukah kamu berapa harga sebotol minuman keras seribu hari yang kamu minum? Biasanya, dia bahkan tidak punya cukup uang untuk dirinya sendiri. Jika itu hanya untuk menyakitimu, mengapa dia mengeluarkannya? Selama kamu memohon padanya dengan benar dan membuatnya mendapatkan kembali martabatnya, dia pasti akan menerimamu. Li Qingshan berkata, memohon. Bagaimana cara saya memohon? Apakah dia satu-satunya yang memiliki martabat, dan saya tidak? Jue Chenzi berkata, bagaimana menurutmu? Li Qingshan menghela nafas berat dan berdiri. Martabat diperoleh dengan kekuatan, bukan dengan kata-kata. Hak apa yang dimiliki seorang praktisiki untuk disebutkan bersamaan dengan seorang penggarap yayasan? Jue Chenzi berkata, ikutlah denganku. Guru sedang menjelaskan dao kepada murid baru di depan. Karena tidak ada pilihan lain, Li Qingshan hanya bisa mengikuti. Sepanjang jalan, Jue Chenzi mengajarinya, tidak peduli bagaimana guru mempermalukanmu, tahan saja. Di jalan gunung, kamu harus mengatasi rasa takutmu. Saat ini, kamu harus mengatasi harga dirimu. Hanya dengan bertahan seratus kali kamu bisa mencapai kehebatan. Li Qingshan tidak berkata apa-apa. Dia tiba di aula depan. Pendeta Tao yang jorok itu duduk tinggi, sementara murid baru duduk di aula. Yu Zijian duduk paling dekat dengannya. Ketika mereka melihat Li Qingshan, semua orang menoleh. Pendeta Tao yang jorok itu terus menjelaskan dao itu, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Li Qingshan naik dengan enggan. Aku kalah dalam taruhan ini. Penganut Tao yang ceroboh itu berkata, karena kamu tahu bahwa kamu telah kalah, mengapa kamu tidak segera turun gunung? Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat Jue Chenzi berdiri di belakang Pendeta Tao yang jorok itu, mengucapkan kata, bertahan, dan mengepalkan tinjunya. Pendeta Tao yang jorok itu mencibir dan berkata, Apa? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Karena itu, dia memarahi dan mengejek Li Qingshan di depan semua orang. Semua orang memperlihatkan ekspresi meremehkan. Karena Anda sedang menjadi pusat perhatian, tentu saja akan ada orang yang akan menjaga Anda. Yu Zijian mau tidak mau berkata, Tuan. Jue Chenzi memandangnya dan berkata, Zijian. Dia memahami sifat majikannya. Semakin banyak orang mencoba menghalanginya, semakin dia menolak. Semakin banyak penganut Tao yang jorok itu dimarahi, semakin dia merasa senang. Aku tahu kamu hanyalah sampah yang berhasil mendaki gunung karena keberuntungan. Sekarang berlutut dan bersujud tiga kali. Aku akan... Diam, Li Qingshan berteriak, menyela Taois jorok itu. Aula itu sunyi. Dia benar-benar berani berbicara dengan seorang patriark seperti ini, dan patriark dari sekolah Taoislah yang paling berkuasa. Wajah pendeta Tao yang jorok itu berubah. Dia perlu memberi anak ini pelajaran yang baik sehingga dia bisa memahami siapa yang memiliki keputusan akhir di sekolah Taoisme. Li Qingshan berkata dengan keras, Jika aku kalah, maka aku kalah. Aku, Li Qingshan, mengakui bahwa aku kalah taruhan. Mengapa kamu harus terus mengoceh, dasar hidung lembu? Kata-katamu seperti kentut. Bau sekali. Jadi bagaimana jika itu sekolah Taoisme? Saya tidak akan bergabung. Dengan itu, dia pergi. Jue Chenzi berkata dengan tegas, Teman, jangan bicara omong kosong. Menguasai. Wajah pendeta Tao yang jorok itu menjadi gelap. Buat dia kesal. Li Qingshan tidak dihalangi. Dia menuruni gunung dalam satu tarikan napas, dan amarahnya sedikit meredah. Dia melompat ke udara dan lepas landas di atas awan, terbang menuju danau naga dan ular. Namun, dia agak tersesat sesaat. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Jika dia sendirian, itu akan lebih mudah. Mungkin dia bisa menemukan sekte untuk bergabung, atau dia bisa lari ke prefektur lain dan mendaftar di seratus sekolah pemikiran lainnya. Dunia ini begitu besar, jadi apakah masih ada tempat baginya untuk tinggal? Namun, N kecil sudah bergabung dengan aliran Buddha, jadi dia tidak bisa menyimpang jauh darinya. Kalau tidak, dia bisa memohon pada guru satu pikiran dan menjadi biksu. Nasibnya dengan agama Buddha datang terlalu cepat. Namun jika dipikir-pikir lebih jauh, apalagi fakta bahwa dia tidak mau mengemis, kalaupun dia mau mengemis, mereka belum tentu menerimanya. Jika dia menerimanya, dia benar-benar akan menyinggung pendeta Tao yang jorok itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkin ada sekolah yang ujiannya belum selesai. Di kapal tadi malam, instruktur pada dasarnya menjelaskan urutan ujian setiap sekolah. Sekolah Taoisme adalah perhentian pertama, dan kemudian mereka berkeliling berbagai pulau searah jarum jam. Mereka tidak secara spesifik mengutamakan semua orang. Li Qingshan mau tidak mau bertanya, apakah kita bolos satu sekolah? Yang mana? Sekolah novel. Kamu sudah mendaftar ke sekolah novel. Instruktur memandangnya dengan tidak percaya. Praktisiki lainnya juga demikian. Ya. Instruktur menunjuk ke peta mental. Ini dia. Ini perhentian terakhir. Kamu bisa pergi ke sana sendiri kalau waktunya tiba. Bukankah seharusnya itu perhentian keempat menurut urutannya? Dan mengapa saya sendiri pergi ke sana? Li Qingshan tidak memikirkan terlalu dalam tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Dia belum pernah mengambil hati sekolah novel. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan menginjakan kaki di pulau yang sepi dan agak terpencil. Ini adalah pulau kludwisep tempat sekolah novel berada. Meski satu malam telah berlalu, ujian sekolah novel yang menempati peringkat terakhir mungkin belum berakhir. Namun, tebakannya salah. Li Qingshan berjalan di sepanjang jalan berbatu dan melewati hutan bambu. Dia melihat halaman sederhana dan tanpa hiasan. Halamannya ditutupi dedaunan berguguran, seolah sudah lama tidak ada yang membersihkannya. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Sepertinya terdengar erangan seorang wanita dari sana. Dia mengerutkan kening, mengetuk pintu, dan berseru, apakah ada orang di sana? Suara malas terdengar dari dalam halaman. Siapa ini? Li Qingshan berkata, saya di sini untuk pemeriksaan. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin kencang meniup dedaunan yang berguguran. Seorang pria parubaya bergegas keluar dari halaman dan mendatangi Li Qingshan. Dia tidak bisa dianggap tampan. Dia berkumis, dan pakaiannya acak-acakan. Ada juga aroma kosmetik yang samar di tubuhnya. Ada cukup banyak bekas lipstick di wajahnya, bahkan ada bekas gigitan yang jelas di lehernya. Dikombinasikan dengan erangan tadi, terlihat jelas apa yang dia lakukan. Itu kamu. Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa dia telah bertemu orang ini di menara kemarin lusa. Itu kamu. Pria parubaya itu juga memikirkan Li Qingshan. Segala macam informasi muncul di benaknya. Elemen air aples, 17 tahun, praktisi kilapisan ke-6. Jenius, jenius. Dia berpikir dengan penuh semangat, kakak senior benar-benar tidak berbohong padaku, kakak senior benar-benar tidak berbohong padaku. Kamu adalah instruktur sekolah novel. Dilihat dari usianya, Li Qingshan jelas bukan seorang murid. Ada pun kemungkinan dia menjadi kepala sekolah, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia telah bertemu dengan semua kepala sekolah sebelumnya, dan mereka semua memiliki temperamennya masing-masing. Bahkan penganut tau ceroboh yang membuat giginya gatal pun memiliki gayanya sendiri sebagai kepala sekolah. Pria parubaya itu buru-buru merapikan pakaiannya dan menghapus bekas lipstick. Dia terbatuk ringan dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya kepala sekolah novel, Liu Chuanfeng. Li Qingshan terkejut. Dia berbalik dan ingin pergi. Pantas saja tidak ada yang melamar ke sekolah novel. Dia kemudian memikirkan betapa hal terpenting saat ini adalah mencari tempat tinggal. Dia bertanya dengan sabar, bolehkah saya bertanya bagaimana ujiannya? Jangan bilang itu komposisinya. Liu Chuanfeng menggaruk kepalanya. Dia tampaknya lebih bingung daripada Li Qingshan. Li Qingshan merasa semakin tidak bisa diandalkan. Mungkinkah ujiannya sudah berakhir? Mata Liu Chuanfeng tiba-tiba berbinar. Dia meraih bahu Li Qingshan dan berkata, Kamu lulus. Anda lulus. Apa? Li Qingshan memang salah menebak. Bukan berarti ujian sekolah novel belum berakhir. Bahkan, hal itu belum dimulai. Kata-kata Liu Chuanfeng selanjutnya membuat Li Qingshan merasa seperti disambar petir. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid terbaik di sekolah novelku. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan sebuah tanda dengan kata, satu, dari kantong seratus hartanya dan secara pribadi menggantungkannya di pinggang Li Qingshan. Dia bahkan tidak menanyakan sekolah mana yang akan dipilih Li Qingshan dan hanya ingin bingung menentukan statusnya. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan lembut, Tidak mungkin aku satu-satunya murid di sekolah novel, kan? Tidak mungkin seperti ini. Pastinya tidak mungkin seperti ini. Ya, memang seperti ini. Li Qingshan tanpa ekspresi melepas tokennya dan melemparkannya dengan paksa. Dengan suara mendesing, token itu menghilang ke dalam hutan bambu. Dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Liu Chuanfeng berteriak, berhenti di situ. Li Qingshan langsung waspada. Namun, dia melihat Liu Chuanfeng tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengeluarkan item dari kantong seratus harta karunnya dan melemparkannya ke depan Li Qingshan. Selama kamu bergabung dengan sekolah novelku, kuas ludwisep yang kubuat khusus ini akan menjadi milikmu. Li Qingshan tidak menyangka bahwa dia akan terkena artefak roh suatu hari nanti. Hatinya sedikit bergetar. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah artefak roh kelas menengah. Seketika, hatinya tenggelam. Bahkan jika seratus item ini dijumlahkan, mereka tidak akan bisa ditukar dengan satu artefak roh kelas tertinggi. Daripada menyebutnya sebagai suap, lebih tepat jika disebut sebagai penghinaan. Li Qingshan tidak banyak bicara. Dia hanya diam-diam mengeluarkan sepuluh artefak roh kelas menengah dari seratus kantong harta karunnya dan menyimpannya. Dia menangkupkan tangannya dan hendak pergi. Liu Chuanfeng berseru, rekan kultifator, saya mohon. Li Qingshan berdiri diam. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Lupakan, lebih baik diminta daripada diminta. Yang terpenting, dia punya tempat tinggal. Tempat ini sangat dingin dan sunyi. Mungkin itu cocok untuk dia kembangkan. Dia berbalik dan mengulurkan tangannya. Apa? Sebuah tanda. Li Qingshan mendengar bahwa murid kepala akan mendapat banyak keistimewaan ketika dia bepergian di antara seratus klan. Dia bisa dengan bebas memasuki tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan oleh murid normal. Ini akan memudahkan Li Qingshan untuk belajar di berbagai klan di masa depan. Liu Chuanfeng sangat gembira. Dia tidak menyangka Li Qingshan akan sangat setuju. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya. Seekor anjing kecil muncul entah dari mana. Ia menggonggong dan berlari ke kedalaman hutan bambu. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan sebuah tanda di mulutnya. Li Qingshan mengambilnya. Anjing kecil itu menghilang seolah tidak pernah muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, ini. Liu Chuanfeng berkata dengan bangga, Teknik rahasia sekolah novel kami. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Li Qingshan dengan tajam memperhatikan bahwa cupang di wajah Liu Chuanfeng telah menghilang. Bahkan wangi kosmetiknya sudah hilang. Mungkin aliran novel memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Liu Chuanfeng mengundang Li Qingshan ke sebuah ruangan. Itu adalah rumah bambu yang digantung di udara. Bau tinta melayang di ruangan gelap. Meja pendek yang ditutupi kertas itu berantakan. Ada banyak kata yang tertulis di sana. Liu Chuanfeng menyingkirkan kertas-kertas itu dan memperlihatkan mejanya. Dia mengundang Li Qingshan untuk duduk dan menuangkan secangkir teh untuknya. Li Qingshan kemudian mengambil selembar kertas dan bertanya, Kamu yang menulis semua ini. Liu Chuanfeng berkata dengan bangga, Ya, Anda bisa memanggil saya Nyonya Brice. Itu adalah nama pena saya. Kedengarannya familiar. Kedengarannya sangat familiar. Dia pasti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Li Qingshan. Buku yang diam-diam diberikan Sun Fubei kepadanya memiliki nama penulisnya. Bukankah itu Nyonya Brice? Dia tiba-tiba mengerti mengapa Sun Fubei memiliki penampilan seperti itu dan mengapa tidak ada yang mendaftar ke sekolah novel. Dia tiba-tiba berdiri dan menendang meja pendek di depannya. Terima kasih.